Selamat malam sesekalian, kita memulai seri GSM tentang alat hitunggal ini dan ini adalah sesion yang kedua. Kita masuk dalam doa sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur bahwa malam ini kami bisa berkumpul di dalam kelas GSM ini, membahas tentang doktrin alat hitunggal dan kami mohon supaya kau hadir di tempat ini. Kalau ada sesuatu yang masih dalam perjalanan kami berdoa untuk mereka supaya mereka secepatnya bisa sampai dan ikut bersama kami dalam belajar tentang doktrin alat hitunggal ini. Tuhan ampuni sucikan kami semua dari segala dosa dan penuh pimpin kami dengan rohmu dalam sepanjang acara firman bahkan juga dengan tanya jawabnya nanti. Dan tolong hanya menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengulapan, berikan kata-kata, berikan hikmat, berikan apapun yang dibutuhkan. Bukan saja untuk bisa menyampaikan dengan benar, dengan jelas, tetapi juga dengan tingkat yang serendah mungkin sehingga bisa dimengerti oleh semua. Dan urapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan rohmu karena kami sadar tanpa itu semua kami sia-sia. Tuhan kami berdoa untuk kami semua dan mendengar, berikan kami kesegaran, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi dan berikan terang. Supaya kami bisa mendengar dan mengerti, dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Supaya kami percaya pada kebenaran firman, dan ini bisa meneguhkan iman kami, memberikan pengenalan, pengertian yang benar tentang alatnya tunggal. Dan bahkan bisa kami gunakan terhadap orang-orang yang menentang doktrin ini. Tuhan kami juga menitipkan acara-tanya-jawab nantikan tangan Tuhan, pimpin jemaat dalam pertanyaan dan juga memudahkan jawab dan berkati sehingga acara-tanya-jawab itu bisa berguna, menambahkan apapun yang masih kurang, meluruskan yang disalah mengerti, memperjelas sampai kabur, dan sebagainya. Tuhan kami seharusnya tanpa pasti bekerja, kuatkan semua kami mengerti keudaan dan terangannya di dalam bentuk apapun. Kami juga berdoa untuk elektrik dan semua peraturan yang kami pakai, bahkan cuaca. Tolong kuatai, jaga, kendalikan, supaya tidak mengganggu caranya acara ini sampai semuanya selesai. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hal ini saya kira tidak terlalu sukar, tapi ya, ya dilihat saja lah ya, pokoknya ini belum masuk bagian yang terlalu sukar. Ini sesion yang kedua ya, dari alat ditunggal. Dan kita masuk pada angka romawi yang kedua, dan kita membahas tentang istilahnya ya. Istilah ditunggal, lalu hakikat dan pribadi. Karena ditunggal itu dikatakan kan sebagai satu hakikat, tetapi tiga pribadi. Jadi ada istilah ditunggal, dan ada istilah hakikat, ada istilah pribadi. Nah ini yang seringkali dijadikan pertanyaan, bahkan diserang gitu ya, oleh orang-orang yang anti ditunggal. Mengapa kok kita itu menggunakan istilah-istilah seperti trinity atau ditunggal, person atau pribadi, dan essence atau hakikat. Padahal istilah-istilah tersebut tidak ada di dalam al kita. Sekarang saya pertama-tama akan menyoroti istilah trinity atau tritunggal. Ini kata-kata dari William G.T. Sheet, seorang ahli teologi reform. Ini pro tritunggal tentu saja ya. Dia mengatakan begini, istilah teknis tritunggal tidak ditemukan dalam kitab cuci. Jadi ini jelas diakui ya, oleh semua orang kita, tidak bisa, tidak mengakui, memang tidak ada kok ya. Penggunaan yang paling awal dari kata itu adalah dalam Theofilus dari Antiochia 181 atau 182. Plus ini sebetulnya kalau dalam bukunya itu salib. Dan saya tidak mengerti itu apa artinya ya. Apakah saatnya dia ngomong itu atau apa, saya tidak mengerti ya. Lalu titik-titik tertulian, lagi-lagi ini, salib ya. 2020, tahun 2020, masa ini ya. Menggunakan istilah trinitas. Ya trinitas ditunggal, saya kira tidak terlalu berbeda. Tapi saya lebih setuju, ditunggal, lihat, tunggal itu ya. Satu, tri, tiga. Lalu trinitas, susah kelihatannya. Langsung dari Holman Barfing, seorang akhli teologi yang lain berkata demikian. Kitab suci tidak memberi kita doktrin tentang tritunggal. Yang diformulakan secara penuh. Tetapi mencakup semua elemen dari mana teologi telah menyusun doktrin ini. Jadi saudara, dengan kata lain sekalipun dalam kitab suci tidak ada pernyataan yang eksplisit gitu ya. Bahwa Allah itu hakikatnya satu, pribadinya tiga. Dan bahwa tiga pribadinya itu setingkat dan sama sifat-sifatnya dan sebagainya. Tapi saudara, ajarannya itu elemen-elemen itu ada semua di dalam kitab suci. Kalau jadi satu kesatuan, satu ayat atau dua ayat, tidak ada. Potongan ini ada di bagian sana, potongan ini di bagian sana, potongan di bagian sini. Elemen ananya ada. Belajar seluruh Alkitab, kumpulkan. Akhirnya keluar doktrin alat-tunggal itu. Jadi saudara, ini dari dua kutipannya kita belajar ya. Pertama istilahnya memang tidak ada dalam Alkitab. Itu jelas, itu harus diakui. Kedua, kalau orang yang menuntut satu ayat yang mengatakan Allah itu satu ayat ketiga pribadi setara sama-sama Allah dan bagiannya, tidak ada. Dan tuntutan semacam itu tidak perlu dikubris. Karena tuntutan seperti itu sama sekali tidak masuk akal dan orangnya tidak punya hak menuntut seperti itu. Karena Alkitab punya kebebasan untuk mengajarkan doktrin alat-tunggal dengan cara yang semau dia. Kalau dia mau memberikan satu dua ayat menyatakan ketiga itu, bisa. Tetapi dia tidak mau seperti itu. Alkitab itu bukan buku sistematik teologi ya. Teologi yang sistematika, bukan seperti itu. Jadi diberikan dalam bentuk cerita, dalam bentuk syair, dalam bentuk surat, dan sebagainya. Nah, tapi di situ terkandung. Di sini Yusuf Tuhan Allah. Di situ Rokul Tuhan Allah. Di sini Allah itu satu. Di sini Allah kelihatan jama' dan sebagainya. Nah, itu dikumpulkan semua. Simpulkan. Baru muncul doktrin tuntunggal. Jadi tidak akan bisa muncul satu dua ayat. Tidak mungkin. Nah, kalau ada yang menuntut seperti itu. Tanyakan dengan hak apa kamu menuntut seperti itu. Kenapa harus muncul di dalam satu ayat? Allah mau menunjukkan doktrin tuntunggal. Caranya samaunya dia. Beber dia. Kita tidak berhak menuntut semacam mikir. Saya lanjutkan, saudara. Dalam perjanjian lama, hanya ada sejarah samar-samar. Beber doktrin ini sebenarnya sudah ada dalam perjanjian lama ya. Samar-samar. Tapi dalam perjanjian baru, menjadi jauh lebih jelas. Tapi, saudara. Setelah perjanjian baru itu ada. Lalu kita membaca perjanjian lama dengan kacamata perjanjian baru. Maka akan terlihat bahwa di perjanjian lama ada lebih banyak ayat yang mendasari ajaran tentang alafi tuntunggal. Jadi, terang-terang saudara, pada waktu belum ada perjanjian baru ya. Belum ada. Hanya ada PL. Saya kira luar biasa suka kalau orang bisa menemukan tuntunggal. Tapi setelah ada perjanjian baru, kita melihat tuh tuntunggal. Lalu dengan kacamata ini memandang PL. Oh, ini dulu kelihatan. Ini arahnya bergeket itu enggak. Saya kira dalam banyak hal semacam demikian ya. Ada gambar-gambar yang ruwet itu ya. Ada tulisan tertentu. Kita enggak bisa lihat. Tapi sekali bisa lihat. Nah, langsung tiap lihat kelihatan. Tiap lihat kelihatan. Setiap hari saya ditunjukkan satu gambar seperti itu di WA. Terus dilihat secara begini. Lihat, lihat. Gak, gitu, gitu. Apa sih? Tapi sekali kelihatan. Habis itu setiap lihat. Kok tadi bisa dilihat, ya apa tuh? Aneh sudah ya. Nah, ini juga. Sama seperti itu. Dalam PL itu ada. Nanti akan saya tunjukkan ayat-ayatnya. Tapi sementara saya tunjukkan secara tertulis, apa ya, statement saja ya. Ada samar-samar. Tapi PB jelas. Dan setelah ada PB, dengan kacamata PB liat PL, maka akan terlihat sangat banyak ayat dalam PL yang mendasari doktrin Allah ditunggal. Nah, untuk jelasnya nanti, ya, nanti belakangan kita akan melihat dasar kita puji dari doktrin Allah ditunggal, baik dari PL maupun dari PB. Nanti saya akan melihat bahkan saya menggunakan lebih banyak dasar dari PL. Karena kalau dasar dari PB itu banyak orang tahu, saudara. Tapi yang dasar dari PL itu yang jarang orang tahu. Jadi itu yang nanti justru akan lebih saya tekankan. Jadi, saudara, kita selesai dengan poin pertama, istilah Trinity atau T. Tunggal. Sekarang poin kedua, istilah essence atau hakikat. Dan istilah person atau pribadi. Saudara, antara T. Tunggal dan Kristologi, ya, kalau dalam bahasa Indonesia, memang cuma keluar hakikat dan pribadi, ya. Tapi dalam bahasa Inggris itu istilahnya berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya tunggal itu hakikatnya satu, pribadinya tiga. Kalau Kristus, pribadinya satu, hakikatnya dua. Itu kalau Indonesia. Jadi dua-dua menggunakan istilah hakikat dan pribadi. Memang kalau Kristus itu ada yang menerjemahkan sifat. Kristus itu satu pribadi dengan dua sifat. Sifat ilahi, sifat manusia. Dulu, saya ingin mengajar demikian, dan saya tidak habis pikir, oh, untuk sifat ini. Tapi setelah saya mempelajari, saya tahu. Ini bahasa Inggrisnya, nature. Dan nature, memang bisa diterjemahkan sifat. Tapi diterjemahkan sifat itu salah sama sekali. Tidak cocok semua, tidak karu-karuan semua. Dan pada waktu saya belajar buku-buku teologi, dikatakan dalam kasus Kristologi itu, istilah nature di dalam bahasa Inggris harus diterjemahkan hakikat. Jadi dalam bahasa Indonesia, Kristus juga satu pribadi, dua hakikat. Alat hitunggalnya, satu hakikat, tiga pribadi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, untuk alat hitunggal, one essence, bagi istilah essence, three persons. Nah, untuk istologinya, one person, two nature. Jadi, bukan essence, tapi nature. Ternyata waktu diterjemahkan ke Indonesia, by essence maupun nature, diterjemahkan dengan istilah hakikat. Memang kalau kita melihat kamus yang tebel ya, seperti webster dan sebagainya, nature bisa berarti essence. Jadi, nature diterjemahkan hakikat itu, itu ada, itu benar, secara bahasa benar. Kalau diterjemahkan sifat, maka dalam teologianya, dari kekacauan yang tidak karu-karuan. Nah, sekarang kita membahas, tadi tunggal, jadi saya menggunakan istilah essence, hakikat, dan person, atau pribadi. Nah, seolah-olah, terkenaan dengan istilah ini, saya akan berikan kutipan kata-kata Calvin yang berkata demikian. Sekalipun bidat-bidat, atau orang-orang sesat mencemooh pada kata pribadi, atau orang-orang yang sangat kritis atau cerewet, berteriak menentang penerimaan suatu istilah yang diciptakan oleh pikiran manusia, mereka tidak bisa menggoyahkan keyakinan kami. Bahwa tiga yang dibicarakan, masing-masing adalah alas sepenuhnya, tetapi tidak ada lebih dari satu ala. Maka kejahatan apakah itu, yang mencelah atau tidak menyetujui kata-kata, yang tidak menjelaskan apapun juga, selain dari apa yang ditegaskan dan dimateraikan oleh kita tuji. Kita diangkat sebagai kejahatan. Biarpun kata-kata yang tidak ada, tapi kata-kata yang menjelaskan tujuannya, apa yang ada dalam Alkitab. Jadi, itu dianggap oleh dia sebagai suatu kejahatan, kalau orang mencelah, eh kata itu tidak ada. Ya, ini maksudnya. Saya lanjutkan. Andalah cukup, mereka berkata, untuk membatasi di dalam batatan-batatan dari kitab tuji. Bukan hanya pikiran-pikiran kita, tapi juga kata-kata kita, daripada menyebarkan istilah-istilah asing ke segala Allah yang akan menjadi sumber dari ponconnya ketidaksetujuan atau konflik dan pertengkaran. Jika mereka menyebut suatu kata asing terhadap suatu kata yang tidak bisa ditunjukkan, tertulis suku kata demi suku kata dalam kitab tuji, mereka memaksakan kepada kita suatu hukum yang tidak benar, yang mengecam semua penafsiran, yang tidak menyatukan potongan-potongan dari kitab tuji. Ya, semua penafsiran tentunya gitu ya. Potongan-potongan-potongan. Seperti sudah saya katakan, kitab tuji itu tidak disusun dalam bentuk seperti systematic theology, teologia sistematika. Tidak. Kalau teologia sistematika, semua serba teratur-teratur dalam statement-statement yang sudah beraku dan bagai. Alkitab tidak disusun seperti itu. Jadi mencari comot sini, comot-comot, comot-comot-comot-comot, semua yang memang berkenaan dengan topik itu, satu kan, baru keluar doktinnya. Ya. Jadi kalau mereka menuntut suatu kata itu harus tertulis di dalam Alkitab, maka itu memaksakan suatu hukum yang tidak benar. Ini kata-kata Calvin. Nah, jadi ini sesuatu yang perlu kita cangungkan. Tidak punya hak orang-orang itu menuntut model yang semacam-macam. Dan sekarang lanjutkan. Apa yang menghalami kita dari tindakan menjelaskan dalam kata-kata yang lebih jelas, persoalan-persoalan dalam kitab cuci yang membingungkan dan menghalami pengertian kita. Tetapi, yang dengan teliti dan setia melayani kebenaran dari kitab cuci sendiri dan digunakan dengan hemat dan dengan rendah hati. Dan pada saat yang seharusnya. Selanjutnya, apa yang harus dikatakan pada waktu telah dibuktikan bahwa gereja sepenuhnya dipaksa untuk menggunakan kata tertunggal dan pribadi-pribadi. Jadi, jika seseorang mencari kesalahan dengan kata-kata yang baru, tidakkah ia layak untuk dihakimi sebagai menghasilkan terang kebenaran yang tidak berharga. Karena ia mencari kesalahan hanya pada apa yang membuat kebenaran menjadi terang dan jelas. Jadi, orang-orang yang membuat kata pribadi dan hakikat ini, ingin membuat jelas. Sebetulnya, kalau kita melihat dalam Alkitab ya, kita melihat banyak ayat yang menunjukkan Allah itu Esa. Tapi, banyak ayat juga, ini kalau mau kedua, yang menunjukkan kayaknya ada kejamakan di Allah. Atau ada ketigaan di dalam diri Allah. Maka, kita harus katakan, kalau mau pakai istilah yang abstract, Allah itu satu X dan tiga Y. Nah, tapi kalau kita membuat satu X, tiga Y, kan ini apa, ini apa, ini apa, itu X dan apa itu Y. Nah, lalu mereka mencari di dalam istilah yang tepat, X ini apa, Y ini apa. Saya yakin para akhli teologi Allah, itu bukan ngarang, ngawur saja asal comot kata, ambil kata hakikat dan pribadi, tidak. Tapi, mereka sudah memikirkan kata jadikan rupa, sehingga, pada waktu diambil X itu adalah hakikat. Y itu adalah pribadi. Maka, satu hakikat dan tiga pribadi ini, tidak nabrak ayat manapun dalam Alkitab. karena memang itu tidak ada dasar Alkitab yang eksplisit, seandainya, pada suatu hari ada orang yang bisa membuktikan, ini bertentangan dengan satu ayat ini saja, jelas-jelas memang bertentangan. Maka, saudara, dokter itu malah harus dibuang. Tapi, saya yakin, ini sudah diuji ratusan tahun. Dipilih istilah hakikat pribadi, tidak akan nabrak ayat manapun dalam Alkitab. Dan, karena itu, saudara, tidak ada alas untuk membuang, tidak ada alas untuk menyerah. Jadi, kalau mereka tidak setuju karena istilahnya tidak ada, tidak peduli istilahnya tidak ada. Tapi, pada waktu aku menggunakan istilah itu, aku tidak nabrak ayat manapun, buktikan kalau ada. Kalau kamu bisa buktikan, tak buang dokter itu sekarang. Dan, mereka akan bisa buang. Ya, jadi, kita mau memperjelaskan cuma ngomong satu, eh, tiga, ya, 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 ya. Nah, dibuat lebih jelas. Akhirnya, dipikir-pikir, dipikir-pikir, pribadi, hakikat. Itu yang paling pas, dan tidak nabrak ayat manapun, di dalam Alkitab. Saya berikan sedikit catatan tentang kata-kata dari Calvin, ya. Dia menggunakan kata sparingly, yang saya terjemahkan dengan hemer ini, ya. Mungkin maksudnya, tidak dengan sembarangan. Gila-gila seperti itu. Nah, dengan kata-kata di atas, sudah, Calvin itu jelas mencelah orang-orang yang tidak mau menerima ajaran tentang alat hitunggal, karena doktrin itu menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang tidak ada dalam Alkitab. Dan sudah sekalipun dia akui memang karena kata itu, pribadi dan bahagia, itu memang diciptakan. Tapi penjelasan dengan kata-kata itu tetap menjelaskan suatu ajaran yang ada dalam Alkitab. Misalnya, sudah ya, mengapa digunakan islah besen, ya. Karena, kalau pribadi itu, ya, kan punya pikiran. Nah, tentu enggak itu kelihatan. Bapak kelihatan, dia punya pikiran. Ya. Anak itu kelihatan, dia punya pikiran. Rokor itu bisa mengajar, kok. Dia pasti punya pikiran. Kelihatan, bapak itu punya perasaan. Anak punya perasaan. Rokor itu punya perasaan. Kelihatan, punya kendak. Punya kendak. Punya kendak. Nah, cocok dengan pribadi. Pribadi itu punya pikiran, perasaan, punya kendak. Jadi, ini bukan sesuatu yang dihawur saja. Dilihat dalam Alkitab. Oh, bapak punya pikiran. Anak juga, Rokor juga. Bapak punya perasaan. Anak juga, Rokor juga. Bapak punya kendak. Anak, kendakmu jadilah. Bukan kendakku, tapi kendakmu. Jelas saja kendaknya. Jadi, cerah lah. Dari hal-hal itu, kita melihat. Oh, ada pikiran, perasaan kendak. Pribadi, diratanya cocok. Cari, mesti tetap. Ada ayat nabrak. Cari satu persatu, buah ayat tersebut alkitab. Nabrak mana, dia mana. Gak ada nabrak. Lalu, saudara, bapak dan anak bisa saling bicara. Bisa saling mengasihi. Dengan Rokor juga. Bisa saling mengutus. Bapak mengutus anak, bapak dan anak mengutus Rokor. Ini kan pribadi, saudara, ya. Bisa saling mengasihi. Bisa saling bicara. Bisa saling mengutus. Bisa ada bersama-sama. Lalu, bicara. Berarti, pribadi. Nah, pada waktu dikatakan hakikatnya satu. Terus terang memang itu menjadi di luar cengkauan agal. Karena kalau kita, misalnya, saya, Geki, dan saya, tiga pribadi, tapi tiga hakikat. Dengan gampang bisa di mengerti kalau tiga pribadi, tiga hakikat. Dia punya hakikatnya sendiri. Geki punya sendiri, saya punya sendiri. Tapi pada waktu, tiga pribadi, satu hakikat. Sudah tak bisa membayangkan kita. Bagaimana ada tiga orang ini, tiga pribadi, tapi hakikatnya satu. Tidak terbayangkan. Jadi, saudara, istilah itu di satu sisi memang menjelaskan apa yang dalam Alkitab. Tapi pada waktu tetap dikatakan satu hakikat dan tiga pribadi, itu tetap melampaui akal. Tapi yang teman-teman saya katakan, istilah itu diciptakan bukan untuk menjadikan jelas. Pada waktu kita diberikan, diberitahu Allah itu satu hakikat, tiga pribadi, menjadi jelas. Tidak, tidak mengerti. Tapi tetap menyesuaikan dengan apa yang ada dalam Alkitab. Dipele istilah yang menyesuaikan dengan apa yang ada dalam Alkitab. Dan itu yang penting. Jangan pikir istilah dua itu dipakai sembarangan, dicomot sembarangan. Kalau memang sembarangan, ya diambil istilah yang lain saja. Satu jiwa, tiga roh, satu pribadi, tiga hakikat dibalik, apa yang? Tidak bisa. Tidak bisa diawur sembarangan. Kalau diawur sembarangan, nanti akan terlihat tidak haru-haruan. Seperti misalnya, ada tempohnya sudah saya jelaskan ya. doktrin sabelianisme. Ini ajaran tersebut berkenaan dengan Allah. Dan tentu-tentu itu enggak. Nah, dia percaya Allah itu satu hakikat. Satu pribadi. Tiga perwujudan. Atau tiga manifestasi. Terti yang tempohnya kemarin saya jelaskan contoh. Kegi jadi bos. Terus pegawai, dia bos. Dan istri, dia suami. Dan anak, dia bapak. Rakyatnya berapa? Satu. Pribadinya berapa? Satu. Manifestasinya. Bisa bos, bisa suami, bisa bapak. Nah, ini ajaran sabelianisme. Sekarang sesatnya di mana, saudara? Salahnya di mana? Kalau memang dia itu satu pribadi, bagaimana cocok dengan ayat Alkitab yang mengatakan bapak dan anak-anak saling mengasihi, saling bicara, bapak mengutus anak, dan sebagainya. Bagaimana kalau satu pribadi bisa saling bicara? Itu gila pribadinya. Saya melihat ya. Jadi pada waktu, di-amur saja, comot kata-katanya salah, akan nabrak ayat itu pasti. Tapi pada waktu pengambilan istilahnya itu pas, biarpun memang diciptakan, istilah hakikat maupun istilah pribadi, diciptakan. Tapi tetap, tidak akan nabrak ayat manapun, bahkan akan terjalan dengan ayat lain. Sekarang saya lanjutkan. Komentar Calvin lagi. pada waktu dia berbicara tentang alat hitunggal, di dalam yaitan 1, ayat 1, dan ayat 2, dia itu berkata demikian. Dan penulis-penulis kuno dari gereja, bisa dibenarkan, karena pada waktu mereka melihat, bahwa tidak ada jalan lain untuk mempertahankan doktrin yang sehat dan murni, untuk menentang penyusunan kata yang membingungkan, dan berarti dua atau berarti ganda, dari orang-orang sesat. Maka mereka, bapak-bapak ini ya, terpaksa menciptakan beberapa kata-kata, yang setelahnya, tidak mempunyai arti lain, daripada apa yang diajarkan dalam kitab juji. Mereka berkata, bahwa ada tiga pribadi, dalam hakikat Allah yang satu dan sederhana. Ya, contohnya, yang warna biru perhatikan ya, maka mereka terpaksa menciptakan beberapa kata-kata. Tadi memang diakui kata-kata pribadi, hakikat tidak ada dalam kitab. Mungkin ada istilah pribadi, tapi bukan berurusan dengan itu, enggak. Nah, tapi kalau betul-betul berurusan dengan itu, tidak ada tiga pribadi, satu hakikat. Tidak ada kata itu. Dalam hakikat, cari memang mendem, dan kakak ketemu. Tapi sebetulnya tidak punya arti lain. Menjelaskan apa yang diajarkan dalam Alkitab. Dan mereka berkata, ada tiga pribadi dalam hakikat Allah yang satu dan sederhana. Dan tujuannya, saudara, menentang ajaran-ajaran tersebut ini. Pengajar-pengajar tersebut itu memberikan kalimat-kalimat yang ruwet dan terikali berarti ganda, dan membingungkan bagi orang. Saudara saya, beberapa waktu yang lalu juga ditanya orang ya, diberikan satu tulisan, Pak Budi tolong tanggapi tulisan ini. Ya, berurusan dengan itu, dan bagainya, saya baca, kalimat ini salah. Kalimat ini terasa aneh. Kalimat ini salahnya di sini. Kalimat ini salahnya. Tulisannya sekian misalnya. Saya baru mungkin seberapa, tidak ada. Wish, wish, wish. Kepanjaman saya tidak mau. Pokoknya saya setunjukkan, beberapa potong-potong-potong. Ini salahnya di mana-mana. bagaimana menunjukkan kesalahan itu agak sukar. Karena apa? Penulis ini memberikan bahasa yang ruwet. Artinya saja seringkali, ini sama nama. Artinya itu obat. Rancu sekali. Sangat ruwet. Dan, jangan heran kalau orang sesat memberikan kalimat-kalimat yang ruwet, yang berarti ganda. Bisa diartikan begini, bisa diartikan begitu. Itu memang punya tujuan, biasanya ya. Karena mereka yang mengajarkan sesat, semacam memberikan kalimat yang berarti ganda. Sehingga kalau diartikan begini, kalau orangnya, oh tidak, tidak, tidak. Artinya bukan begini. Artinya begini, loh. Ladi nih, oh tidak, aku laki-laki ke sini. Nah, barang dua nyeram. Dia bingung, ngambil si mana. Loh, kamu tapi ngomong ke sana. Karena ngomong ke sini. Saya benar si mana. Eh, sekolah dua-dua, mesti. Tapi saya nanti, tidak usah heran. Orang-orang sesat, di dalam satu buku, bisa memberikan statement-statement yang kontradiksi, tidak keadukan-keadukan. Itu buahnya saya sudah menjumpai luar di atas banyak. Nanti buku ini salah satu contohnya. Statement yang kontradiksi. Bagi mereka bukan masalah. Bagi kita yang memang mau kebenaran, kita tidak bisa menerima statement yang kontradiksi. Melampaui akal lah itu. Yang kontradiksi, kita tidak bisa terima. Nah, karena orang-orang setelah itu memberikan kata-kata yang ruwet, sehingga, apalagi untuk jemaahkan awan juga ya. Bingung, ya apa? Jadi benar apa salah? Nah, karena itu dikasih suatu perlumusan. Alat itu enggak. Satu hakikat, tiga pribadi. Pokoknya, kalau tidak sesuai rumus ini, tidak usah diperlumuskan. Satu hakikat, tiga pribadi. Tiga pribadi. Itu rumusnya. Nah, pada waktu itu saat pilihan keluar, satu hakikat, cocok. Satu pribadi, tidak cocok sudah. Tiga pribadi juta. Salah lagi. Langsung enggak usah dipikirkan yang lain-lain. Buku ini ngomong apa? Peduli amat yang ngomong apa. Definisi itu, enggak cocok dengan rumus ditunggal. Satu hakikat, tiga pribadi. Buang. Jadi tujuannya itu seperti hidup, mempermudah jemaah, khususnya orang awam, untuk tahu, oh, ini sesat. Dan begitu tahu sesat, kita lakukan lebih waktunya. Dan kalau lu, ya buat mana aja? Buat apa? Mesem-mesem di otak, tanpa ada gunanya. Saya lanjutkan, ada banyak kata atau istilah, yang tidak ada dalam Alkitab. Tetapi tetap digunakan dalam kekestenan. Jadi kalau ditunggal ini diserang, istilahnya enggak ada. Istilah ditunggal enggak ada. Ada hakikat, enggak ada pribadi, enggak ada. Lah kok aneh? Lah dalam hal lain, kita mau gunakan kok. Sebagai contoh, istilah free will. Berarti kan ya? saya membaca dua, dua pembacaan. Free will. Dan, kata kedua, free will. Disambung. Ya. Yang sekarang saya bersuatakan, istilah free will. Dua kata. Kehendak bebas. Ini waktu saya debat dengan Arminian. Pernah saya serang. Kamu tuh ngotot saya, usah free will. Kehendak bebas. Istilah itu enggak ada dalam Alkitab. Nah, waktu itu Stephen Liao, pernah mengatakan, uh, siapa bilang enggak ada? Ada. dan menunjukkan ayat-ayat dalam geng James. Yang menggunakan kata free will. Satu kata. Seperti misalnya, Imamat 22, ayat ke-18. Saya tunjukkan ya. Imamat ayat ke-18. Ini ya. His free will offering. Free willnya, sambung. Atau kata. Imamat 22, ayat ke-18. Ingat ya. Karena kita lihat dalam perjamanan Indonesia. Ayat ke-18. free will offering tadi. Persembahan. Suka ngebloknya. Ini ya, persembahan sukarela. Berarti free will, kalau disambung satu kata, itu sukarela. ini sahabat saya, waktu Stephen Gio memberikan air model seperti itu. Free will, berbeda. Tidak sama, dengan free will. Ya. Kalau free will satu kata ini, ini adalah satu kata sifat. dan artinya sukarela. Dan artinya sukarela. Tapi kalau free will, dua kata, maka kata benda will, atau kehendak, ditambah dengan kata sifat free, atau bebas, yang menjelaskan kata benda will, atau kehendak itu. Willnya kata benda. Free-nya kata sifat. Free menjelaskan will. Ini gendak. Ini bebas. Maka diperjemahkan gendak bebas. Dan ini, tidak ada saudara. Dalam Alkitab manapun. Saya sekarang akan buktikan. Kalian pakai terjemahan engine, ya. Kita cari free will. Sambung, ya. Ini konkordensi, ya. Keluar semua, saudara. Free will, free will, free will, free will, free will. Banyak-banyak yang keluar. Ada 17 saya ditemukan, 17 kecocokan. Ya. Sekarang kita coba lagi. Free will. Pecah-pecah. Nah, kalau mau benar ini, saya dicari. Cari phrase yang tepat. Ya. Kita cari sekali lagi. Nul. 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 Dan saya, ya. Menggunakan kata, Free will. Nul. Ya. Jadi, Free will, satu kata. Dan free will, dua kata. Ini dua kata. Dua istilah yang sama sekali berbeda. Dia kayak mau muci saya saja, mikirnya gak mengerti bahasa Inggris, tau gimana. Tapi orang mengerti bahasa Inggris pun, kalau gak teliti, bisa kemakan, juga. Karena gak teliti saja. Tapi saya mikir, oh lain. Saya cari, saya lihat di buku dan pakainya. Ini kata benda, ada kata sifat menjelaskan. Kalau ini, ini kata sifat. Sama sekali gak bisa sama. Tapi saudara, sekarang ayat, biarpun istilah free will, atau kandang-kandang itu, tidak ada dalam Alkitab. hampir dalam setiap perdebatan, kalvinisme versus arminianisme, istilah itu digunakan. Iya gak? Dimana-mana keluar. Lalu gitu kita mengatakan, Allah menetapkan, Allah berdaulat. Loh, manusia gak punya kandang bebas, gak punya free will. Keluar kan? Kok mau pakai, ayatnya gak ada dalam Alkitab kok? Loh, saya gak masalah sebetulnya. Tapi sekarang ini kan saya sedang menyerang, orang yang bilang, ayat, kalau kata itu gak ada, jangan dipakai. Kalau kata itu gak ada, jangan dipakai, kamu mau pakai kata free will. Kenapa? Person dan nature itu, person dan access itu kok gak boleh pakai. Dan nanti kenapa gak boleh pakai? Karena istilahnya gak ada. Ini gak ada. Kamu mau pakai. Saya bikin contoh kedua. Kata sakramen. Mau bahasa Indonesia, atau mau bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris pakai C, belakangnya pakai T gitu ya. Jerome. Menerjemahkan kata misteri, atau rahasia, dalam Ephesus 5, E32. Sebagai sakramen. Tetapi ini jelas terjemahnya yang salah. Saya bacakan akhirnya ya. Ephesus 5, E31, E32. Sebab itu, laki-laki yang akan meninggalkan ayatnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan, ialah hubungan Kristus dan Jemaah. Sudah kata rahasia dalam bahasa Yunannya, musterion. Musterion. Dari tata musterion diturunkan kata bahasa Inggris, misteri. Makanya King James, RSV, NIV, NASB, ASB, New King James, semua mempercebakan misteri. misteri dalam bahasa Indonesia juga misteri. saya tidak tahu apa. Kita mempercebakan sikret atau rahasia seperti kitab susu bahasa Indonesia ini. Dan sebenarnya, kalau kata sakramen, sebetulnya tidak ada, kecuali menggunakan terjemahnya jerum yang memang salah. Kalau mau terjemahnya benar, kata sakramen itu tidak pernah ada dalam Alkitab. Tapi sebetulnya boleh dikatakan, semua orang kristat menggunakan kata sakramen. Sakramen baptisan, sakramen perjalanan kudus, dan orang katolik punya tujuh sakramen, orang potosat punya dua sakramen. Perjanjian lemah punya sakramen juga. Sakramen sunat, dan sakramen perjanjuan pascah. Sakramen digunakan oleh semua orang, boleh dikatakan, ah, kata itu tidak ada dalam Alkitab, kita kok mau gunakan. Mengapa orang-orang itu tidak keberatan? Dengan penggunaan istilah-istilah, atau kata-kata ini. Tapi mereka keberatan terpenggunaan kata-kata hakikat dan pribadi dalam doktrin Alkitab Tunggal. Saudara, ini merupakan suatu sikap yang tidak konsisten. Kata tertentu tidak ada, mereka mau gunakan. Tapi kata ini, hakikat dan pribadi, mereka bilang tidak ada dalam Alkitab, tidak boleh pakai. Kok aneh? Nah, kalau misalnya sudah bertemu dengan saksi huang, mereka juga mungkin sekali menggunakan argumentasi yang sama. ditungguan tidak ada istilahnya, kata essence, atau sak, atau hakikat, atau pribadi, juga tidak ada. Bahwa saudara, kamu gereja, bukan tidak disebut gereja, disebut balai kerajaan. Tolong tunjukkan, bagaimana ada kata balai kerajaan. Kerajaan ada. Balai ada mungkin. gabungan jadi satu menunjuk arti pada gereja, saya ingin tahu nih ada. Dibaca di jogger balai, Alkitabnya dibaca dari belakang, pemuka, iman dapatkan ketemu, tidak. Jadi saudara, lagi-lagi satu ketidakpansistenan. Nah, sekarang saudara, saya ingin menunjukkan satu perdebatannya. Saya debat dengan orang yang namanya Cantana Jusman ini. Ini bukunya fotokopian sudah ya. Banyak tahu buku aslinya, bagaimana modennya. Dia menulis buku berjudul Rahasia Pribadi Allah. Orangnya bernama Cantana Jusman. Dan orang ini seorang sabilianis. Jadi percaya Allah itu satu hakikat, satu pribadi, tiga manifestasi. Dia menonton Tunggal, laki-laki dengan istilah, dengan cara seperti itu. istilahnya tidak ada. Istilah pribadi, hakikat, tidak ada semua, dan sebagainya. Bahkan dia juga menolak Baptisan Kristen dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Allah anak itu ada di mana? Allah roh kudus itu ada di mana? Nah, sekarang, sekarang, ini saya bacakan sedikit ya. Halaman 94 dari bukunya. Perhatian, perhatian, perhatian. Bagi Anda yang dapat menemukan di dalam Alkitab, satu saja istilah Allah anak, atau Allah roh kudus, atau satu kalimat saja yang menyatakan secara harfiah dalam korong, literally, bahwa Allah mempunyai tiga pribadi. Silahkan hubungi email saya dalam korong obat underscore surgawi at cbm.net.id korong tutup, saya akan memberikan hadiah sebesar satu miliar kepada Anda. Dalam halaman ke-109, perhatian, 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 jika Anda dapat menemukan di dalam Alkitab, ada satu orang saja yang dibaptis secara harfiah dalam korong, literally, dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus, maka segera hubungi email saya, obat surga, dan bagai itu, saya akan memberikan hadiah sebesar satu miliar kepada Anda. Saya baca seluruh buku ini, saya dapat dari mana, saya lupa. Pokoknya ada orang kasih saya, saya tidak mau beli, saudara, bukunya orang yang tidak karu-karuan, saya tidak mau beli, dan saya cuma dikasih fotokopian, cukup bagi saya. Saya baca, dia menyerang ditunggal dengan banyak hal, tapi antara lain, tidak ada istilahnya. Baik ditunggalnya, ngobrol pribadi, maupun hakikat. Sekarang saudara, saya akan ajar saudara, melihat bagaimana saya menyebabkan orang ini ya. Ini menyebabkan emailnya. Kalau dibaca semua, ini kalau font 12, 110 halaman, saudara. Ini fontnya saya gede kan, mungkin jadi 200, jadi 200 halaman. Saya enak saja, baca semua. Kita bisa nginap di sini. Saya hanya baca bagian yang saya menyerang dia tentang istilah itu, tidak ada dan bagainya. Ini email, saya yang mendahului, saya nyerang dulu. Saya buat email, dan saya bilang, saya baru membaca buku Anda berjudul Rahasia Pribadi Allah. Ini ya, Rahasia Pribadi Allah. Dalam buku itu, Anda menyalahkan beberapa poin tentang ajaran gereja katolik. Yang ingin, yang ingin, ini saya kurangkan saya ya, yang ingin saya tanyakan ya, adalah pendapat Anda tentang sakramen dalam gereja katolik. Kan ada tujuh sakramen, sedangkan dalam gereja katoliknya ada dua. Anda tertuju dengan yang mana? Thanks, Budi Asani. Singkat, nah itu matanya. Saya tidak menyerang, tidak apa-apa, saya sudah matanya. Nah, ini jawaban dia. Dia, Bapak Budi Asani, terima kasih sudah membaca buku saya. Saya tidak tahu dia kenal saya, apa tidak saya tidak tahu. Bapak Budi, buku saya ditulis dari Sultanah Kristen, tentu saja, kami hanya mengakui sakramen Kristen yang juga diajarkan. Berarti apa? Kami hanya mengakui sakramen Kristen. Yang gunakan kata itu kan ya, yang diajarkan, yang juga diajarkan oleh para rasul, dan benar-benar tercatat, bukan tersirat, dari di dalam Alkitab. Terusnya itu tidak perlu. Sekarang saya balas. Saya sudah menerima jawaban Bapak tentang sakramen Katolik. Ini sebalasan saya. Tadi dia bilang, dia setuju sakramen ya. Atas setuju saya, tidak perlu di sakramen yang mana. Dia mau percaya Katolik, mau percaya putusan, bukan urusan saya. Saya sudah menerima jawaban Bapak tentang sakramen Katolik. Terima kasih atas jawabannya. Saya ingin tanya lagi satu hal, kalau Bapak tidak keberatan. Kan sopan sayangnya. Sopan dengan muka. Dalam buku Bapak. Bapak berulang kali berbicara tentang penembusan yang Yesus lakukan. Misalnya dalam halaman 3, 4, 7, 3, 1, 9, 100, 11, 103. Juga pada bagian kata pengantar halaman 12. Dari seringnya Bapak berbicara tentang penembusan yang Yesus lakukan ini, kelihatannya Bapak adalah orang yang menegangkan Injil. Tetapi sayang, Bapak tidak memberitahu apa yang lalu harus dilakukan oleh manusia untuk bisa selamat. Mungkin karena tujuan Bapak menurut buku tersebut bukan untuk hal ini, tetapi tentang siapakah atau bagaimana ke Allah itu. Karena tujuan saya harap Bapak mau menjelaskan di sini. Kita selamat kalau percaya atau beriman pada Yesus bukan. Tapi bagaimana caranya percaya? Apakah iman itu sebenarnya? Juga saya sering mendengar ajaran tanpa diresinasi. Katanya hanya yang dipilih atau ditentukan dalam bencana Allah saja yang bisa percaya. Apa benar demikian? Juga ada ajaran yang mengatakan bahwa seseorang bisa percaya atau tidak itu tergantung diri sendiri mau percaya atau tidak. Jadi tiap orang punya free will atau tidak bebas. Lalu mana benar? Predestinasi atau free will? Nah ini saya pertanyaan kedua sekarang email kedua ya. Jangan sata jawaban Bapak. Nah ini jawaban dia ya. Ini sekarang yang enggak. Jawaban dia yang enggak ada hubungannya selalu menjatuhi. Demikian halnya juga hanya dengan pengajar predestinasi. Apakah para rasul mengajarkannya dan Alkitab mencatatnya? Kalaupun ada dikatakan oleh seorang maksud di dalam Alkitab. Tetapi apakah penafsilannya sudah benar? Anak ini. Justru Alkitab mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beralih hidup yang kekal Yonah 3.16 Dan juga jelas-jelas kehendak bebas dalam golong free will dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil akhir kehidupan dengan cuma-cuma. Dia sudah mengakui dia setuju free will kan? Dia enggak setuju predestinasi dia setuju predestinasi bersetan dia setuju predestinasi predestinasi atau tidak. Pokoknya dia mau pakai istilah free will. Ini yang saya mau jebak dia. Ini sekarang alasan saya. Jadi Bapak percaya pada free will dalam email yang lalu Bapak mengatakan percaya pada sakramen. Padahal kedua istilah ini selama sekali tidak pernah muncul dalam Alkitab. Malah ini nyerang saya sekarang. Tadi itu kan cuma mancingan jajah sudah ya. Tetapi Bapak bisa mempercayainya. Tidak ada dalam Alkitab. Bapak bisa mempercayainya ya. Lalu mengapa Bapak tidak mempercayai alat ditunggal dan salah satu alasannya adalah karena istilah ditunggal tidak pernah muncul dalam Alkitab. Bukankah ini sikap yang tidak konsisten? Maka kita lihat bagaimana dia jalan. Ini omongan saya. Dia tangkapi sekarang. Di sini ya. Pak Budi. Kata free will memang tidak ada di dalam Alkitab. Tapi anda kata-kata setiap orang yang percaya gulung buka secara sederhana berarti tidak percaya juga boleh tapi binasa. Barang siapa yang mau waktu 22 ayat 7. Dan juga ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di dalam kitab kejadian sehingga manusia bisa memilih untuk taat atau tidak taat. Jadi ya jawab saya atau tidak. Ya berusaha memengkokkan. Ya cuma karena kata itu tidak ada. Kata itu tidak ada. Kalau kamu artikan seperti itu adanya pun implisit kan. Nah istilah mau implisit. Kamu juga akhirnya implisit tidak ada. Aku kalau ditunggalnya implisit ada. Lalu dia katakan Alkitab tentang sakramen. Kata sakramen memang tidak ada dalam Alkitab tapi misalnya tentang perjamuan kudus. Yang ngomong perjamuan kudus itu sopo. Ya. Dia yang membelokan. Nah ini sudah mesti ngerti cara debat sudah ya. Misalnya tentang perjamuan kudus ada perkataan Tuhan Yesus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 111-124 dan perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. 111-125 Rupanya Pak Budi tidak sedang tulus untuk mencari kebenaran. Tetapi mau menjebak saya. Wah ada udang di balik batu nih. Sedangkan kata ditunggal atau dinita memang jelas-jelas tidak ada dalam Alkitab. Tunggu tadi yang dua katanya jelas-jelas tidak ada ya. Dan memang tidak ada kata-kata yang misalnya jelas-jelas menyatakannya. Misalnya Allah punya tiga pribadi. Ketiga pribadi Allah. Tuhan adalah tiga-tiganya. Atau namanya adalah tiga-tiganya. Lihat Cakaria 14. Tidak ada Allah tertunggal yang ada. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. ulang 6 ayat 4. Nah sekarang lihat bahasan saya gimana. Lagi-lagi Anda mempermasalahkan bahwa istilah itu tidak ada dalam Alkitab. Anda sendiri mempercayai sakramen dan free will yang juga tidak ada istilahnya dalam Alkitab atau kitab suci. Saya mau beri Anda 1 miliar. Tak bales omongan dia. Kalau Anda bisa menemukan istilahnya dalam kitab suci. Saya berikan tanda golong. Kejuali kalau itu salah sesempat. Karena saya tahu Jero menterjemahkan salah. Kalau dia gunakan itu saya disuruhkan 1 miliar. Saya tidak mau. Tidak ada. Tapi ajarannya ada. Itu yang penting. Istilah. Anak. Tandakurus ada. Dan kita sama-sama percaya. Anak. Tandakurus ada. Sabila nisbah percaya saudara. Anak itu Allah. Tandakurus itu Allah. Dia percaya. Jadi saya katakan kita sama-sama percaya. Anak. Dan Tandakurus itu adalah Allah. Lalu apa salahnya kalau disebut Allah. Anak. Dan Allah. Tandakurus. Istilah anak ada. Istilah Lakhudus ada. Kita sama-sama percaya. Maka ini Allah. Maka disebut Allah. Allah. Allah Lakhudus. Salah jadi mana? Alam. Ini omongan dia yang tadi. Jadi ini surat tangkapnya di tangkap-tangkap ya. Terus dia ambil lagi seluruhnya. Agak-agak, tangkap-tangkap. Malah-tangkap aja. Nah. Sekarang ini tangkapnya lagi. Yang bebas orangnya atau kehendaknya. Dia mesti mikir. Pernahnya ada yang bebas orangnya atau kehendaknya. Orangnya bukan. Lalu mengapa istilahnya free will. Orangnya agen bebas. Itu adalah reform. Kehendak bebas itu sebetulnya oleh reform ditolak. Mana bisa kehendak itu satu bagian dari jiwa kita. Kehendaknya yang bebas. Yang bebas orangnya. Free agent yang dipakai. Ya. Saya lanjutkan. Juga. Kalau Anda mengatakan bahwa keselamatan tergantung orangnya. Lalu bagaimana? Menaksirkan. Dan bagaimana. Ini. Saya kira Anda perlu. Ini kata Sakramen. Yang tadi omongannya dia. Karena kapan saya. Saya tidak tanya tentang perjaman kudus. Tapi tentang Sakramen. Anda menggunakan istilah yang tidak ada dalam kitab suci. Saya tidak mau dibawa lari ke perjaman kudus. Saya tanya kata Sakramen. Memang perjaman kudus Sakramen. Tapi saya tidak bicara itu. Saya bicara istilahnya Sakramen. Ya. Kok bawa perjaman kudus. Anda menggunakan istilah yang tidak ada dalam kitab suci. Tapi menyalahkan kami yang menggunakan istilah triptunggal. Karena istilah itu tidak ada dalam kitab suci. Masih tidak mau mengaku. Bahwa serangan Anda ini menunjukkan ketidak konsistenan. Saya mau naik keras. Ya. Sobat lagi seperti tadi. Mau naik keras. Ya. Masih tidak mau ngaku. Ya. Masih membulat saja. Tentang dia mengatakan tidak tulus ini ya. Ini sekarang saya tanggapi ya. Tidak tulus. Mau menjebak. Masih tanggapi ya. Terus terang. Pertanyaan saya tentang Sakramen atau Free Will. Memang hanya merupakan taktik saja. Apakah ini salah? Nabi Matan juga dalam tanda ketik menjebak Daud. Supaya Daud sadar akan kesalahannya. Dua sama dua belasan satu. Ya. Gimana acaranya Nabi Natan menjebak Daud selera? Ada seorang perempuan yang sendai lah. Punya domba. Wah maksudnya. Apa disayang sama sekali dan pakainya. Terus tidur sama dia dan pakainya. Dan dekat kemana orang kaya. Wah banyak ternak. Pada tangan tamu. Diambil dombanya sana. Sembrek. Ngamu Daudnya. Orang itu harus jauh mati. Nah kadang. Kamu lah orang itu. Dia menjebak Daud. Dia menjebak Daud. Natan juga menjebak Daud. Supaya Daud sadar akan kesalahannya. Dua sama dua belasan satu dan seterusnya. Jadi tidak salah cara seperti itu bukan? Saya gunakan taktik. Sama dengan Natan gunakan taktik. Bedanya. Daud sadar dan bertobat. Anda tidak. Ini tanggapan dia sekarang. Wah apakah Anda dapat memisahkan kehendak seseorang dari orangnya? Wah Anda ini rumit sekali ya. Tantik Anda bilangnya bebas orangnya atau kehendaknya? Ini bukan urusan memisahkan judul akan ya. Kita tidak memisahkan lebih kita membedakan. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Tapi dia ngomong begini ya. Pak kita bertobat itu karena zaman doh kudus dan kasih karunianya kepada kita. Tetapi ia tidak memaksa kalau kita tidak. Kalau kita menanggapi bahwa keselamatan bagi kita. Dan ini berlaku bagi semua orang. Bukan hanya orang-orang yang terpilih untuk percaya seperti diri Anda. Kata Sakramen dan sebagainya. Ini tanggapan saya. Kalau tanggapan dia. Pak sekali lagi. Apakah ada ayat Alkitab yang jelajah menyatakan di Tunggal dan sebagainya? Ini sudah. Oh ini. Saya tadi kan ngomong Pak Nabi Natan. Ini jawaban dia. Selamat jadi Nabi ya Pak Budi. Sekali lagi Anda menghakimi saya sebagai pihak yang bersalah. Jangan-jangan Anda yang membutuhkan Nabi Natan. Dia menjawab saya. Anda bisa menjawab. Mulai main ngejek. Kalau saya kan ngomong keras. Tapi kan bukan ngejek. Kan serius. Ini mulai ngejek. Selamat jadi Nabi ya Pak Budi. Kalau lagi Anda menghakimi saya sebagai pihak yang bersalah. Jangan-jangan Anda yang membutuhkan Nabi Natan. Lalu orangnya mulai ngomong tidak enak. Ceritanya jadi lain saudara ya. Ini dia mengatakan Pak Budi setelah email yang saya kirim ini. Saya memutuskan atau tidak membaca tanggapan Anda lagi. Dan saya akan langsung menghapusnya. Dalam perlindung di live. Karena hanya menghabiskan waktu saja. Lebih baik Anda dan saya melanjutkan pengajaran yang kita masing-masing percaya sebagai benar. Oke. Dia mau lari saudara. Saya tahu ini mau lari. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan bagaimanapun. Nah, tidak perlu diperdulikan. Oh, ini cerita-cerita sekarang ya. Setelah saya mau minta berhenti ya. Kepada yang terima kasih Tantang Jusman. Kalau dilihat dari cara Anda menulis buku. Rasanya kayak ya-ya-oh. Ngomong-ngai saya. Maksud-ngomai kak. Enak ngomong ya. Memang ya-ya-oh. Baca Anda percaya bukunya ya. Tapi setelah debat. Dan merasa bertemu barang keras. Anda tahu-tahu berubah menjadi pengecut dan lari sebelum pertandingan selesai. Saya tetap memberikan jawaban. Tak peduli Anda baca atau tidak. Dan kalau tidak Anda baca atau jawab. Semua ini akan saya pacak di internet. Supaya seluruh dunia melihat sifat pengecut Anda. Datatan semua jawaban yang baru. Menggunakan warna merah. Saya mencintai tangkapan saya tentang Nabi tadi ya. Kita berdua memang Nabi. Tidaknya saya Nabi asli. Sedangkan Anda Nabi palsu. Mana ada Nabi asli botol Nabi palsu? Hehehe. Dia mulai pakai. Hehehe. Saya juga bisa. Tidaknya saya tidak bisa. Jangan-jangan bapak Anda musuh pebuyutan orang kecil. Anda mengaku sebagai amat Tuhan dan sudah endis. Tetapi jawaban Anda sangat kekana-kanaan. Dalam kurung saya tidak baca semuanya loh. Cuma speed reading alias terlintas saja. Buat apa baca semuanya? Kurung tutup. Dan tidak berjiwa besar. Kurung buka alias pengecut. Kurung tutup untuk menerima perbedaan pandangan. Malang terus memaksakannya kepada saya. Hehehe. Yang kekana-kanaan dulu di apa saya saudara? Hah? Pikir sendiri. Ini jawaban saya. Jawabannya panjang. Tapi ini yang berhubungan. Anda sudah menelan ludah Anda sendiri. Tempoh hari Anda mengatakan kalau saya tetap kirim jawaban Anda tak akan membacanya. Tapi langsung mendelitnya. Bukankah demikian? Mengingat Anda punya amnesia. Saya beri kutipan kata-kata Anda yang lalu. Untuk mengingatkan Anda. Itu santinya saya kutip ya. Nah Budi untuk email yang saya kirim ini. Saya memutuskan setelah email yang saya kirim ini. Saya memutuskan untuk tidak membaca tanggapan Anda lagi. Dan saya akan langsung menghapusnya. Delete. Karena hanya menghabiskan waktu saja. Lebih baik Anda. Saya melanjutkan pengajaran yang kita masing-masing percaya sebagai kebenaran. Oke? Dan saya kutip ulang. Mengingatkan dia. Tapi kenyataannya. Anda membaca jawaban saya. Lalu di mana pendirian Anda? Anda bukan seorang jujur. Anda berdusta pada saat itu. Dan saya juga tidak percaya kata-kata Anda yang mengatakan Anda melakukan speed reading. Baca cepat, baca sepintas itu ya. Pasti Anda baca dengan teliti. Dan tak tahu bagaimana harus menjawab argumentasi saya. Tetapi Anda terlalu sombong untuk mengakunya. Dan terlalu tegar tengguh untuk bertobat. Ingat sikap itu akan membawa Anda ke neraka. Dia ngomong tidak membaca, dia telah membaca kan? Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi itu sepintas sebat saya dengan tantana juzman ya. Jadi memberikan contoh ke persaudara bagaimana kalau menghadapi orang yang seperti itu hebat. Lari dari pembicaraan. Jangan mau diajak lari. Kita mesti bekerja mekan pembicaraan. Aku bicara sakramen bukan bicara perjaman kudus. Nah dan saya kalau sedang lagi nabi palsu, biasanya mula-mula saya anus-anusan. Mulai dia keras, ya saya keras balik. Kok enak? Dia boleh ngecek, saya enak boleh ngecek. Kalau dia mau magi, saya juga bisa magi. Jadi ini, debat saya dengan tantangan juzman. Sekarang saya lanjutkan jodoh ya. Kembali kepada bahan tentang titung-tutung. Calvin mengatakan begini. Dan Alsan Agustinus juga mirip. Karena kemiskinan dari kata-kata manusia. Dalam persoalan yang begitu besar seperti ini. Kata hypostasis dalam atau pribadi dipaksakan. Upostasis ini bahasa raten atau yunani. Jangan-jangan ngerti yang mana. Jadi dipaksakan kepada kita karena kebutuhan. Bukan untuk menyatakan apa hal itu. Tapi hanya supaya tidak bungkam atau diam tentang bagaimana bapak, anak, dan roh adalah tiga. Berarti kan ya kata-kata dia ini bukan untuk menyatakan apa hal itu. Menggunakan iklan pribadi. Tapi hanya supaya tidak bungkam tentang dalam hal apa bapak, anak, roh itu tiga. Yaitu X, tiga Y. Y ini apa? Daripada bungkam. Dari istilah. Memang enggak sembarangan. Cocok dengan anak antara kata-kata. Enggak ada anak berat. Maka itu anak istilah. Upostasis itu atau pribadi. Ya. Lalu ya, menbafik. Jelaslah bahwa pengakuan Imanesia dan Chalcedon tidak bisa mengklaim ketidak bisa salah. Tidak ada yang invalible ya. Dari pengakuan-pengakuan Iman. Bisa salah, bisa salah. Istilah-istilah yang digunakan oleh gereja dan teologianya. Seperti pribadi, hakikat, kesatuan hakikat atau sah, dan sebagainya. Tidak ditemukan dalam kitab suci. Tetapi merupakan hasil pemikiran yang secara bertahap atau perlahan-lahan harus diberikan oleh kekesenahan kepada misteri tentang keselamatan ini. Gereja dipaksa untuk melakukan pemikiran ini oleh bidat-bidat. Yang muncul dan mengancam dari semua sisi. Baik di dalam maupun di luar gereja. Semua istilah dan pernyataan yang digunakan dalam pengakuan Iman gereja dan dalam bahasa teologi tidak dimaksudkan untuk menjelaskan misteri yang dihadapi. Tetapi untuk menjaganya supaya tetap murni. Dan tak terganggu dari mereka yang ingin melemahkan atau menyangkalnya. Bukan untuk menjelaskan. Kalau dikatakan satu hakikat, tiga pribadi, tidak tambah jelas kita tidak mengerti juga. Tapi tujuannya ini orang-orang sesat ini kita bisa tahu. Begitu rumusnya bukan satu hakikat, tiga pribadi sesat, buah. Selesai. Bafeng melanjutkan lagi. Ada banyak orang. Dan sampai sekarang masih ada banyak orang. Yang dari tempat tinggi dan menguntungkan. Meremehkan atau memandang rendah doktrin tentang dua hakikat ini. Kalau dua hakikat ini bicara kristologi. Kristologi hakikatnya dua. Dan mencoba untuk menggantinya dengan kata-kataan dan ungkapan-ungkapan yang lain. Mereka memulainya dengan berkata. Apa bedanya apakah kami menyentuhi doktrin ini atau tidak? Yang penting adalah. Bahwa kami memiliki pribadi kristus yang berdiri jauh di atas pengakuan yang aneh ini. Tetapi sebentar lagi. Orang-orang ini sendiri mulai memperkenalkan kata-kata dan istilah-istilah. Untuk menggambarkan pribadi kristus yang mereka terima. Dan sejarah telah mengajar bahwa istilah-istilah dari para penyerang doktrin tentang dua hakikat ini. Jauh lebih jelek dalam nilainya dan kekuatannya. Dan bahwa mereka bahkan terlibat dalam perlakuan yang tidak benar terhadap inkarnasi. Seperti yang dijelaskan oleh kitab cuci kepada kita. Saudara. Saya berikan catatan dalam kedua kutipan dari Bafin di atas. Dia sebetulnya bukan bicara tentang alat hitunggal. Tapi tentang diri kristus yang adalah satu pribadi tapi punya dua hakikat nature. Tetapi saya mengutip kata-kata Bafin di sini karena saya menganggap bahwa kata-katanya juga bisa diterapkan dalam persoalan alat hitunggal. Saudara. Apa yang dikatakan dengan Bafin memang tepat? Orang yang menolak istilah-istilah atau kata-kata pribadi dan hakikat biasanya lalu menciptakan istilah-istilah atau kata-kata sendiri yang ternyata jauh lebih jelek nilainya dan sebagainya dari istilah-istilah pribadi dan hakikat ini. Dan itu adalah saya berikan contoh ya. Orang yang tidak mau pakai istilah-istilah pribadi tapi lalu dia memang menciptakan istilah sendiri. Saya pikir kok bisa? Seperti itu. Pendeta Yaris Tambang hari GKI dalam bukunya yang berjodoh Tuhan ajalah aku. Mungkin yang baru bukunya sudah covernya beda ya tapi pokoknya ini buku yang lama. Saya enggak beli. Ini buku asli tapi saya enggak beli saya dikasih. Berkata seperti berikut. Jadi karena hakikat arkita berfungsi pakai pewartaan iman. Maka dalam kesaksianya tidak pernah berspekulasi juga menurutkan salah sebagaimana yang dikemukakan oleh Tertullianus. Saya sebutnya Tertullian. Ya Tertullianus mau dari mana? Arkita tidak pernah membuat hipotesa. Hipotesa itu dukaan, saudara ya. Ini omong kosong, saudara ya. Tentang ala Bapak, ala anak, dan roh kudus. Dengan kategori-kategori una subsantia trastersonai. Ya Tersat yang memiliki tiga pribadi. Ini jelas kata-kata latin ya. Cara berpikir Tertullianus adalah cara berpikir yang filsafati. Ketimbang cara berpikir teologis Alkitabiah. Bila demikian, identitas roh kudus bukan dalam pengertian sat-ilahi yang memiliki kepribadian sendiri. Alkitab tidak pernah mengenal atau mempergunakan istilah dan pengertian sat-ilahi. Ya tidak mau istilah itu tidak ada dalam Alkitab soalnya. Jadi saudara, pendeta Yairus Bambang ini menolak ajaran Tertullian, satu HGK, tiga pribadi. Dengan alasan, istilah sat-ilahi tidak ada dalam Kitab Suci. Tapi anehnya dalam buku yang sama. Kalau yang tadi ini alamat 131, sudah alamannya saya berikan semua. Jadi saya soalnya bisa ngecek bukunya ada di sini, mau dicek bisa. Dalam alamat 109, dia berkata, Secara matematis memang berjumlah tiga. Tetapi dari penghayatan iman dan materi Allah, ketiganya adalah yang tunggal. Kedua, alamat 1010 yang berkata, Jadi Allah dan Yesus adalah satu, tapi bukan satu dalam arti matematis. Juga bukan dalam arti satu-sat. Allah dan Yesus adalah satu dalam ciri hakiki ilahi dan karya pekerjaannya. Ketika, di alamat 135, dia berkata, Sehingga dalam diri Yesus Kristus nampak seluruh ciri hakiki ilahi sendiri. Dia tidak mau pakai istilah sat-ilahi, maka menolak Tertullian. Ya, kadang kata-kata yang saya warna merah ini, Materi Allah, ciri hakiki ilahi, ciri hakiki Allah. Tolong cari nandai Alkitab, nanti saya ketemu. Kita kasih satu triliun. Nah, yang ingin saya tanyakan Allah, Dari mana yang mendapatkan ilah ciri hakiki Allah atau ilahi dan materi itu? Materi Allah. Apakah istilah itu ada dalam ditapluji? Kalau tidak ada, Mengapa ia mau menggunakannya? Tapi pada saat yang salah, Menolak menggunakan istilah sat-ilahi. Karena tidak ada dalam ditapluji. Bukankah semua ini menunjukkan ketidak konsekuenannya? Jadi, ini bukan cuma Tantana Jusnan atau Yohan Tambang ini. Saksi Yaufajuka demikian. Sangat banyak, saudara. Sangat banyak. Orang-orang yang dengan alasan, Istilahnya tidak ada. Kata pribadi, hakikat tidak ada. Kata titungan juga tidak ada. Lalu tidak mau terima. Tapi nanti dalam hal-hal yang lain, Mereka mau pakai kata yang tidak ada juga dalam Alkitab, Mereka tidak ada masalah menggunakan. Ini aneh. Selamat hari Natal, mereka mau pakai. Selamat hari Pascah, mereka mau pakai. Paskahnya PB itu tidak ada dalam Alkitab. Pascah yang dalam Alkitab, itu Pascah PL. Kalau kita selamat Pascah dalam Alkitab itu, Pascah itu tidak ada dalam Alkitab. Mereka mau pakai. Kenapa dalam Pribadi, hakikat, Ini kok khusus sekali. Ini tidak ada. Tidak mau pakai. Ini tidak pada tempatnya. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak konsisten. Dan itu yang harus kita habisi. Lalu tentang Yalas Tampang. Ini tidak mau pakai. Tapi sebentar lagi, lucunya dia menciptakan istilah sendiri. Yang sama-sama tidak ada dalam Alkitab. Dan kalau dinilai ya, Nilai yang ajaran tertulian, hakikat, dan pribadi. Saya sudah jelaskan tadi kan. Pribadi, kenapa kalau dipilih pribadi? Ada pikiran, ada perasaan, ada gendak, dan sebagainya. Bisa saling bicara, bisa saling mengerti, bisa saling mengutus, dan sebagainya. Maka, pribadi itu cocok. Barang dia pakai israt, hakiki, ilahi, dan sebagainya. Materi, alat, dan sebagainya, dan sebagainya. Sama-sama tidak adanya. Tapi yang ini jauh lebih bagus. Mengapa dia menyalahkan yang ini, ciptakan istilah sendiri. Mau pakai istilah yang juga tidak ada, dan istilah yang lebih buruk. Dari yang dipakai dalam doktin alat hitunggal. Ini sesuatu yang lucu. Tapi memang sudah kalau lihat orang-orang yang belajar teologi yang model seperti ini. Memang banyak lelujan. Banyak lelujan. Kalau memang mau memberikan statement ya. Saya selalu mesti mikir. Statement itu bisa dihantamkan kembali ke diri saya atau tidak. Adalah bodoh kita memberikan suatu statement. Menyerang orang. Tapi ternyata nanti dibalikkan menjadi bumerang menyerang kepala kita sendiri. Setiap saat dia membuat statement menyerang orang. Saya lihat. Ini bisa dipakai menyerang saib. Saya lihat Anda. Anda mau buat sebetulnya. Nah mereka ini saudara. Buat statement. Tidak mikir. Ikirannya kurang panjang. Analisannya kurang selamat. Tiba-tiba diangkaikan dada. Tidak boleh. Mereka sendiri ternyata menggunakan istilah yang juga sama dada-nya. Adalah seperti dihantam. Ya kelimpungan atau lari atau mau dada jawab atau mau ngece atau mau apa. Tapi saudara dia tidak punya jawaban sama sekali. Ya mas Bambang ini saya kepingin debat kalau orangnya berani. Tidak berani belas. Belajarannya saya akhiri di sini. Hari ini agak pendek. Karena kalau ini saya sambung. Jadi kepanjang. Kebabes. Jadi ini saya masukkan pada pelajaran rapu depan. Sekarang kita masuk ke dalam acara persembahan. Langsung tanya jawab. Itu yang saya tidak pernah tahu. Dalam inggris memang kalau kristologi selalu pakai nature. Dan nature itu yang membuat kebanyakan orang yang mengajar kristologi menterjemahkan sifat. Saya terima dulu dari menterjemahkan sifat. Dan saya tidak pernah ngerti. Oh posisi sifat ilahi sifat. Nah setelah saya ekskotil dan belajar kristologi sendiri. Saya pelajari. Oh ini salah menterjemahkan sifatnya. Tidak bisa. Harus hak eka. Satu boleh. Substance. Substansi. Tapi tidak bisa dikontakan sifat. Jadi kacau. Tidak akan laluan. Tapi ada dikata kita bisa nanti tugas tapi menggunakan secara nature tidak perlu. Tidak juga ya. Saya kira lebih baik. Nah kalau saya salah. Kayak seperti gitu-gitu jangan ganti. Padahal memang kalau sedang. Seperti yang saya katakan ya. Kalau lihat kamu sebenarnya yang tebal itu. Nature. Maka ada salah satu arti essence. Memang paling bahwa kalau tidak salah nomor 10 barang. Essence. Ada. Misalnya essence juga ada. Iya nature juga. Tidak pernah saya lihat kebaliannya. Karena saya mempelajari nature waktu pelajari kristologi. Kalau essence apakah bisa nature saya tidak tahu. Tapi kalau nature jelas bisa artikan essence. Kalau saya lebih baik enggak mengganti istilahnya. Repot nyata dalam bahasa Indonesia. Salah. Itu yang memusingkan. Ya. Satu lagi opi. Itu di atas itu ada salah tulis. Yang William JTC. Tentang tertulian hidup tahun 88. Yang terjemahnya 82. Atas dirinya. Yang terjemahnya 82 ya. Eh 88. 181. Oh 188. Kok bisa beda sebanyak? Ya sudah. Oke. Terima kasih. Saya perlu pembentuk-pembentulan seperti ini. Daripada muncul hal yang tidak terletih. Ya mungkin ya. Karena ini masa yang sangat jauh di belakang. 1800 tahun yang lalu. Jadi. Kadang-kadang tahunnya itu sukar untuk dipastikan. Seperti misalnya. Mati syahidnya Polikab itu juga. Tahun 155. 156. Ada yang bilang 165. Dan bagiannya itu. Itu. Memusingkan. Tapi rasa-rasanya sih 155 rasanya. Nah itu memang. Kalau membicarakan masa lalu. Kadang-kadang tahunnya itu. Gak bisa pasti. Oke. Lalu apa lagi? Tanya-tanya. Ya. Gini ya. Itu mas-mur-santus. Mas-mur-mas-mur. Mas-mur-mas-mur. 110 Demikian firman Tuhan kepada tuanku Ini maksud sudah Tutuplah sebelahanku Sampai kubut menjatuhkan kaki Benar ini bukan? Bukan ya ada yang Siapakah lama anaknya itu? Matinya Dalam PL Nama Anak Selalu ada Ada gini Begini Nol ayat Yang anakku engkau Kota beranakan pada hari ini Masmur 2 Nah 7 Nggak ada kata Tuhan Dia bilang Tuhan kok Tuhan saya kira ya Di situ Di Masmur 110 itu Ingat ya Waktu Daud menulis Nggak berarti dia ngerti apa yang dia tulis Nggak berarti dia tahu apa yang dia tulis Kadang-kadang mereka tahu Padang-kadang mereka enggak ngerti Atau kadang-kadang mereka enggak ngerti sebagian Kadang-kadang mereka enggak ngerti sebagian Kadang-kadang mereka nubuat-nubuat tentang yang jauh 2 Petos Atau 1 Petos Saya lupa 1 Petos 1 Petos Nah ini ya 1 Petos 1 10 ya Keselamatan itu yang diselidiki Dan diteriti oleh nabi-nabi Yang telah bernubuat Tentang kasih karunia Yang diuntukkan bagimu Dan mereka meneliti Saat yang mana Dan yang bagaimana Yang dimaksudkan Oleh roh Kristus Yang ada di dalam mereka Yaitu roh yang sebelumnya Memiliki saksian Tentang segala penderita Yang akan menembak Kristus Dan tentang segala kemuliaan Yang menyusul sesudah itu Kepala mereka menyatakan Bahwa mereka bukan Melayani diri mereka sendiri Tetapi melayani kamu Dengan segala sesuatu Yang telah diberitakan sekarang Bagaimana kamu Dengan perantahan mereka Yang malah roh kudus Yang diutus dari sorga Menyampaikan berita injil Kepala kamu Yaitu hal-hal yang ingin Diketahui oleh malaikat-malaikat Secara dari kata-kata Mereka itu meneliti Gaat mana Bagaimana Jelas bahwa mereka itu Ada hal-hal yang mereka Nggak ngerti itu pasti Dan dikatakan Malaikat ingin tahu Malaikatnya pun Nggak ngerti kok Lagi nabinya Jadi Nubuat-nubuat diberikan Sangat bisa Orangnya nggak ngerti Kayafas Benubuat itu kan Dari Tuhan Tapi Kayafas Memaksudkan sesuatu yang lain Christus dikorbankan Kita sudah suruh mawi Jangan menyerang kita Tapi Tuhan Memaksudkan Kata-kata yang sama ini Gesus dikorbankan Untuk menempuh dosa Kata-kata yang sama Kayafas Benubuat dari Tuhan Tapi dia punya maksud lain Tuhan punya maksud lain Oke Yang lain Barangkali Saya nggak tahu ya Mastinya Mastinya Bingung juga ya Tapi yang jelas Mereka punya konsep Yahudi Tentang istilah anak Allah Dan istilah anak Allah Mereka artikan Jelas sebagai Allah Jadi bukannya Allah Yang punya anak Berarti ya Lalu anaknya Bukan Allah Kalau saya Budi Saya punya anak Anak saya kan Bukan Budi Allah punya anak Anaknya bukan Allah Pasti bukan itu Untuk Yahudi Sudah Ya Pak Perhatikan ya Yesus kan Karena mengaku Anak Allah Dia dihukum mati Kalau anak Allah Itu bukan Allah Lalu apa alasannya Dia dihukum mati Dia mengaku Sebagai Allah Itu penghujatan Meneluk orang-orang Yahudi Maka dia Dia dituntut Untuk mati Tapi yang lanjut Di dalam Matius 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 14 Yang di dalam Bade ya Ini mereka mau Tenggelam Tuhan tolong aku Dan bagainya Yesusnya Menolong Macam-macam Baitu Sejarah di atas Tenggelam Ditolong ya Lalu mereka naik Ke perahu Angin merda Orang-orang Ada dalam perahu Menyembah dia Katanya sesungguhnya Engkau anak Allah Kalau anak Allah Itu bukan Allah Bagaimana Yahudi itu Nyembah dia Nah Jadi Anak Allah Jelas diartikan Adalah Allah Karena kalau enggak Enggak disembah Yahudi itu Bangsa monotis Saya kira pada saat itu Satu-satunya Bangsa monotis Di dunia Saat itu Itu apa Pertama Belum ada Islam Dan bagainya Jadi Kalau Anak Allah Bukan Allah Enggak akan disembah Tapi mereka Sembah Jelas bagi mereka Anak Allah itu Allah Jadi ya Enggak ngerti saya Bagaimana Bingungnya mereka Enggak ngerti Tapi Memungkinkan Sekali Saya kira Memungkinkan Sangat besar Bahwa mereka Bingung Dan Misalnya Yohanes itu Lebih Nyolok ya Yohanes 5 Ayat 18 Istilah anak Allah Itu adalah Allah Lebih menyolok Dalam ayat ini Dia itu Anak Allah Itu menyamakan Nah Istilah menyamakan Istilahnya salah ya Terjemahnya salah Mestinya Mestinya bukan menyamakan Tapi Menyetarakan Nah Ya terjemahan dari Yang lainnya Oh ini Nah Making himself Equal Nah Jadi membuat dirinya Membuat dirinya Setara Dengan Allah Jadi Menyebut dirinya Anak Allah Menyetarakan Diri dengan Allah Nah itu Yang lalu Pemujatan Makanya mereka Mau membunuh Jadi kalau Orang Menuntut Dimana Yesus Sebut Mengaku dirinya Allah Dia tidak Mengaku dirinya Allah Tapi dia Mengaku dirinya Anak Allah Dan menurut Pengertian Yahudi Itu sama Dengan Mengaku dirinya Allah Walau Walau Itu tahu Mereka Yang dimaksud Yesus Waktu dia mengalahkan Aku anak Allah Mereka tahu Ini klaim Bahwa dia itu Allah Makanya mereka Mau rajak dia Mau bunuh dia Kalau Anak Allah Bukan Allah Tidak ada alasan Mereka itu Orang dari Yesus Tidak ada Cuma Ya Anak Allah Mereka tetap Mulain Anak Allah Tapi anak Allah itu Anak Oke Ada yang lain Ya Bagaimana kita Mengajarkan Istilah Tentu Kepada Anak Secara Sebenarnya Wah Tidak bisa Sebenarnya Tidak mungkin Ya Anak Mungkin Mungkin kalau Kelas 5 Kelas 6 Itu pun Berat Kelas 5 Kelas 6 Saya kira Berat Tapi kalau Sekolah Minggu Sudah Tidak mungkin Saya dulu Waktu jadi guru Sekolah Minggu Mengajar Kelas 5 Dan Kelas 6 Saya Tidak pernah Mengajarkan Nyinggung Nyinggung Tidak mungkin Tapi mereka itu Rental terhadap Kelolaan Daripada Teman-temannya Saya sendiri Masih ingat Dulu Oh Tuhanmu Dan sebagainya Tuhanmu Siji Kita Adakan Secara Agres Sada Kita Adakan Bapak Itu memang Allah Itu memang Allah Tapi kita Tetap Punya Cuma Satu Allah Bapak Bisa Ya Allah Itu melampaui Agar Dia besar Agar kita Kecil Tidak bisa Ngerti Mungkin Nanti Agar besar Bisa mengerti Lebih Banyak Sedikit Tapi Mengerti Sungguh-sungguh Tidak Bisa Masuk Sorka Masuk Sorka Kita Disempurnakan Ini Menambah Jawaban Pertanyaannya Rony Pada Minggu Lalu Kalau Kita Masuk Sorka Itu Kita Disempurnakannya Memang Sempurnanya Itu bukan Sempurna Seperti Allah Betul-betul Tapi pokoknya Jelas Sesuatu Kualitas Yang Terbeda Jauh Dengan Sekarang Iban 12-23 Dan Kepada Jemaat Anak-anak Surung Yang namanya Terdaftar Surga Dan Kepada Allah Yang menghakimi Semua orang Dan Kepada Roh-roh Orang Benar Yang Telah Menjadi Sempurna Ini Orangnya Pasti Sudah Mati Jadi Pada Saat Mati Atau Sesaat Setelah Mati Kita Disempurna Kan Dan Itu Yang Membuat Saya Kira Kita Memungkinkan Untuk Mengerti Allah Secara Full Saya Saya Tidak Kita Menjadi Mahat Tetapi Jelas Otak Kita Beda Luar Biasa Kualitasnya Dengan Sekarang Yang Bagai Tujuh Perdan Terbatas Jadi Kalau Nanti Ayat-ayatnya Sudah Saya Ajarkan Minggu Lalu Kita Bisa Mengerti Allah Sepenuhnya Mengenal Dia Sebagaimana Dia Mengenal Kita Jadi Penuh Betul Nah Otaknya Bagaimana Kita Tidak Tau Karena Kita Belum Alami Nanti Kita Kalau Sudah Mati Baru Bisa Tau Tapi Pasti Itu Memang Benar Ayatnya Jelas Ada Sedikitnya Dua Ayat Tapi Biarpun Kita Tidak Bisa Tau Bagaimana Sempurnanya Itu Bagaimana Pikiran Kita Pada Waktu Sudah Mati Di Surga Itu Tidak Perlu Tau Sudah Kita Tidak Perlu Menjelaskan Apa Yang Belum Kita Alami Tapi Ayatnya Ngomong Begitu Sudah Percaya Ayat Saya Selesai Boleh Lihat Lihatlah Menggambarkan Itu Ya Boleh Dengan Penjelasan Jangan Bayangkan Allah Itu Seperti Gambaran Ini Nah Biasanya Mayoritas Orang Tidak Jelaskan Seperti Itu Jadi Saya Berikan Gambar Selalu Memberikan Keterangan Jangan Dibayangkan Di Dalam Otak Mu Allah Seperti Sekitiga Ini Dia Tidak Seperti Apapun Yang Kita Kenal Jadi Kita Mau Karena Kita Kenal Apa Saja Allah Pasti Bukan Seperti Itu Jangan Allah Saja Tidak Bisa Menampilkan Kok Karena Itu Sesuatu Yang Berbeda Dengan Dunia Kita Tidak Ada Disini Lagi Lagi Sampai Lihat kan ada lagu yang menyebut Yesus sebagai Bapak, itu juga Sabilianisme, banyak orang pada waktu berdoa Yesus Bapak yang di surga, itu secara sadar dan tidak sadar, dia sebetulnya sedang memegang pandangan Sabilianisme Yesus tidak boleh kita sebut Bapak, dia bukan Bapak, Bapak ya Bapak, anak ya anak, orang kudus-orang kudus jadi mereka tiga pribadi yang distinct, bahasa Inggrisnya ya, bukan different, tapi distinct ini bukan ini, ini bukan ini, saya punya dua, misalnya ada tiga, kalau ada tiga begini sudah, ini bukan ini sana, ada plastiknya, ada dua O nya ya, ini sama dengan ini, tapi ini bukan ini, ini bukan ini nah, tapi tetap ini tidak bisa menggambarkan itu, tidak akan apa, hakikatnya ini dua berarti itu tidak, hakikatnya satu, ya apa ini tidak bisa, tidak ada apapun, pokoknya dalam bersama keseluruhi dan ketunggal, semua ilustrasi, ilustrasi, efektif, cacat tidak ada ilustrasi manapun bisa sempurna jadi gini ya, kalau ajaran itu bahwa sekian ya ini diilustrasikan dengan ini, bisa ini diilustrasikan dengan ini tapi ada ilustrasi mencahung semua nonsensi jadi misalnya nanti kalau bapak memperangkan anak nah, saya pernah berikan ilustrasi kalau di matahari membat, mengajarkan sinarnya terus gitu, nah itu cocok untuk satu bagian barang, loh, hakikat bapak sama anak satu, matahari sama sinarnya, ya apa hakikatnya wah, kacau sudah ada aruh-aruhan jadi semua ilustrasi tanpa kecuali efektif, tidak ada yang ada dengan itu bukan berarti saya yang tidak mau gunakan ilustrasi boleh tapi kita juga harus memberitahu karena kalau kita tidak memberitahu, kita gunakan wah, pandai tetap itu gunakan tetap itu kayak gini, wah, orangnya menceritakan kepada orang lain ini ilustrasi ini, padahal ilustrasi defektif atau diserang mati nah, kita masih beritahu yang kita ajar, ilustrasi boleh digunakan tapi itu defektif semua ilustrasi defektif ada yang pakai satu khotbah baik khotbah yang satu ada pikiran saya, selesai berikan nah, sekarang ada pikiran yang indah ada pikiran yang cahaya ada pikiran yang indah wah, ini dari banyak tapi ini kok, ini hakikatnya di mana pribadinya di mana tidak cocok semua begitu ditanya pribadinya hakikatnya berantahan sudah ilustrasinya, sudah berpambur aduh jadi ini tidak mungkin boleh pakai, boleh tapi selalu beri penjelasan ini defektif dan jangan sembarangan karena ada ilustrasi yang betul-betul ngawur ngawur terutama kalau seperti ilustrasi sebagai bos sebagai suami nah itu ilustrasinya cocok dengan ajaran sabelianisme saya gunakan kalau saya ngajak sabelianisme tapi akan saya tunjukkan bahwa itu tidak cocok dengan gambaran Alkitab minggu depan kita mulai masuk dalam bahasa Ibrani hehehe tapi percayaan saya menyenangkan erat saya dan saya berusaha menjelaskan semudah mungkin dan apa ya saudara enggak, saya enggak mau saudara ragu-ragu ini Pak Budi ngarang dewe apa ya apa gitu saya enggak mau itu saya mau saudara tahu dengan pasti bahwa saya ngajar itu memang benar dan saya bisa membuktikan jadi misalnya ya pengkodbah pasal 12 ini cuma contoh saja yang lain kali ya mungkin akan saya berikan pengkodbah pasal 12 ayat 1 ya ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu kata pencipta itu dalam bahasa Ibraninya atau dalam bentuk jaman enggak keluar tuh dalam bahasa Inggris pun creator bukan creator padahal sebetulnya dalam bahasa Ibraninya itu harusnya bentuk jaman nah sekarang kita lihat ya creator ini ya ada kata bahaya ini bahaya itu kata kerjanya itu create create form dan bagainya ini muncul sebelah sebelah sana juga bisa muncul ya sekarang kita lihat di dalam bahasa ini bahasa Yunaninya ini ini berarti sebetul kinta ya tapi kita lihat bahasa Ibraninya nah Ibraninya lebih ruwet sudah ya emm ini ya yang bawah bisa mau lihat pos atau lihat yang sana verb, call, participle, masculine, plural ya lancar, suffix, second person, masculine, singular jadi pluralnya ini menunjukkan saya tadi mengatakan kata itu bentuk jaman saya bisa membuktikan ini Bible works ini bisa mengecek hal-hal seperti itu orang mengatakan tunggal atau jaman atau apapun bisa dilihat dari sini nanti ada kata benda jenis kelaminnya perempuan atau laki bisa di cek di sini keluar ya kata sifat ini bentuk jaman atau bentuk tunggal kan tidak ada dalam bahasa Indonesia kata sifat bentuk tunggal bentuk jaman tunggal jaman ya bodoh saya baik kita semua baik tetap ya tak apakah kita nyatu laki atau perempuan ya baik bodoh nah ibrani tidak sudah tak tunggal jaman laki perempuan kata sifat baik itu bisa tempat kalau tunggal kalau tunggal laki-laki baiknya pakai ini tunggal perempuan baiknya pakai kata ini jamak laki-laki baiknya ini jamak perempuan ini yang campuran tidak ada jadi ibrani itu modelnya seperti itu jadi ada jenis kelamin dan bagian itu ditranslate inggris itu tidak bisa buar semua buar semua seperti ini aja tidak keluar dalam magazine tidak keluar mestinya kalau dia mau benar creators pencipta-penciptamu maksudnya dia tidak tidak mempercayai cepat itu tidak mengerti kenapa nah sekarang mengapa kata pencipta melalui bentuk jamak nah ini kalau hanya ada PR siapa yang mengikir ditungguan dari sana tapi pada waktu itu kita sudah tahu oh Bapak mencipta Yesus Yohanes pasal 1 Yesus juga mencipta roh-roh juga mencipta oh pencipta-pencipta ini berhubungan dengan itu enggak dengan kata mata PP kita mau lihat sudah nanti ya kalau hanya melihat PL gak ada so apa saya mikir itu Yesaya itu ya dalam kitab Yesaya kudus 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 lah kalau orang baca PL tok kudus 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 gak mikir apa-apa jangan sampai bisa mikir kenapa kok tiga kali kudus 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 kok enggak empat kayak tujuh kalau anakkah bagusnya tujuh bilangan cempur atau sepuluh gitu ya kenapa tiga nah mungkin ada hubungannya dengan ketemu gak terus ini misalnya ya jadi sangat banyak sederhana jejaknya banyak ini 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 berkat di dalam perjanjian lama saudara ya kadang-kadang ada gereja-gereja biasanya gereja kata kusta kalau gereja kusta jarang menggunakan berkat dalam berkat terakhir kebaktian tapi dalam gereja kata kusta banyak ya Tuhan ini berkata semua berarti Yahweh Tuhan memberkati engkau dan memberkati engkau berkata kedua Tuhan menyinarai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang ketiga Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai jasera mengapa tiga kali kata Yahweh itu dipakai mengapa kau enggak satu atau dua atau empat atau tujuh atau sepuluh mengapa kau tiga nah pada waktu hanya mata PL enggak ada yang mikirkan itu enggak tapi dengan kata mata PB oh tiga ini ada kemungkinan setidaknya ada kemungkinan berhubungan dengan tiga pribadi masing-masing memberikan berkat makanya ada tiga nah jadi itu menarik menurut saya sangat menarik melihat ada PL dengan kata mata PB memberikan pelan yang sangat baru yang dulu orang-orang PL pada waktu enggak ada PB enggak bakal ngerti kak pada Yahudi pada Yahudi enggak bakal ngerti mengenai istilah anak Yesus anak kudus itu anak Yesus enggak boleh anak Allah kudus juga enggak boleh jadi anak Allah kudus juga enggak boleh iya anak Allah boleh tapi biasanya Allah disitu mengarahnya kepada Bapak enggak ada roh kudus punya anak saudara enggak ada juga Yesus punya anak betulnya kalau dalam arti pencipta bisa ya sama seperti kalau ini suratnya penyebut jemaah itu sebagai anak anakku ya itu kan bisa dalam anak rohani dan sebagainya tapi apanya tergantung memang tergantung dalam arti apa Yesus sendiri mengatakan dalam banyak berapa ayat anakku itu ada ya tapi dalam arti apa itu yang perlu kita perhatikan yang pasti bukan seperti dia adalah anak dalam urutan kedua dari petunggal dan ini adalah Bapak dan ini adalah kudus lalu pakai anak dia bisa jadi Bapak nah itu pasti enggak boleh jadi dalam pengertian hubungan kita dengan Allah kan kalau kita tersebut seperti apa hubungan kita dengan Allah enggak bisa hubungan kita dengan Allah ya Bapak Bapak sih bukan Yesus Allah Bapak berarti kita enggak bisa mengikut kita sebagai anak Tuhan Yesus ya enggak bisa dalam arti itu enggak bisa kecuali saudara menyebut aku anaknya Yesus dalam arti Yesus mencipta aku karena arti anak dan Bapak Bapak ini bisa diartikan penciptaan dan ini diartikan ciptaan misalnya ya istilah Bapak segala roh itu ya ini nyari ayat enak sudah dengannya makanya kalau punya komputer pasang beginian Bapak segala roh pasti keluar ayatnya ya Bapak segala roh berarti apa ini pencipta segala roh ini dalam arti mencipta disini eh lalu Yesaya 9 ayat yang ke 5 ya ini ini bicara tentang Yesus kan seorang anak terlahir untuk kita seorang utat yang diberikan untuk kita ini bicarakan tentang kemanusiaannya lahir dan sebagainya tapi sekarang ini mulai berbicara keilahianya lambang pemerintahan anda lihat sebagainya namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Allah yang perkasa nah sekarang yang silahkan Bapak yang kekal Raja Damai nah Bapak yang kekal Yesus disebut Bapak ini apa? Yesus nah ini Bapak sebetulnya tajamannya salah sebetulnya mestinya The Father of Eternity Bapak dari kekekalan kata kekal ini dalam Bapak Ibraniya bisa dibuktikan bahwa itu kata dosa ini kalau kekal ini kata sifat ini jadi Bapak dari kekekalan Bapak diartikan pencipta Yesus itu pencipta kekekalan kalau kekekalan itu berhutang keberadaannya kepada Yesus Yesus itu lebih kekal dari kekal jadi ini sebetulnya istilah ini menunjukkan kekalnya Yesus nah tapi orang sering gak ngerti dari ayat ini maka keluar nyanyian Yesus disebut Bapak orang salah ngerti ayat ini berarti kita kalau menggunakan perasa kita dana Yesus itu berhutang bahwa Yesus menciptakan kita ya lebih baik jangan digunakan jangan bingungi orang lebih baik harus digunakan di situ itu kita nalah cukup itu saja karena Yesus kita itu saudara sebetulnya rumah rumah, 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 rumah ini lambatnya tangan mati laptop ini jengkel saya ya sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukan dari semula menjadi serupa dengan kabaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sorong diantara banyak saudara jadi dia anak sorong gak peduli Abraham itu ada lebih dulu lagi ya ini gak bisa Abraham jadi diantara dari anak ini saya kira dia harus tinjau sebagai Allah saudara ya jadi dia anak solong diantara banyak saudara dan selain itu saudara ya dia sebagai anak itu beda dengan kita sebagai anak karena itu dalam Yohanes 20 ayat 17 perhatikan ini setelah Yesus bangkit ya ini Yesus berkata kepada Maria ya kata Yesus kepadanya janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapak tapi pergilah pada sesuatu aku dan kata kepada mereka Bapak sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu kepada Allahku dan Allahmu kenapa ngomongnya kau bertertel ya kepada Bapak kita dan Allah kita ya jadi disini memang Bapak dengan anak disini juga tapi beda Yesus anak Allah dalam arti kata yang sesungguhnya kita aslinya kan bukan anak-anak kita lahir anak setan juga kita percaya Kristus diadopsi kita mengangkat dia anak sungguhan maka hubungannya beda Bapak sama-sama tapi Bapak dalam arti yang berbeda ini Bapak Bapak angkat ini Bapak sungguhan ya jadi karena itu dibedakan model semacam demikian kalau Yesus mengajar Bapak kami yang di syurga itu kan kamu ngomong Bapak kami dia ngajar ayo bareng-bareng ngomong Bapak kami ya sudah adalah kalau kita anak Allah itu enggak berarti kita Allah karena kita anak Allah dalam arti diangkat kok tapi kalau Yesus anak Allah dia Allah karena anak dalam arti sesungguhnya bahwa kita tuh anak dalam arti adopsi itu ada ayatnya garanti yang empat ada yang kelima ya dia diutus menembus mereka yang tak lo pada Bumutara supaya kita diterima menjadi anak itu terjemahan kita ya sekarang terjemahan dari Gang James that why that we might receive the adoption of sons penadopsian anak ya jadi kita diadopsi mana adopsi beda karena itu di anak Allah ya Allah kita anak Allah bukan kita bukan Allah karena anak adopsi kok oke ada lagi ya kalau dia mengatakan kursi itu hakikatnya sama benar tapi hakikatnya satu hakikat sebagai kursi yang sama kalau tadi kok bisa dua hakikat di kalau dia mengatakan kursi itu hakikatnya sama hakikatnya sama benar tapi hakikatnya satu teman abur ini yang merawai kebaran kursi hakikatnya jadi ini hakikatnya sama isinya kalau nandainya ini coca-cola maka akhir hakikatnya ini sama tapi ini tidak satu hakikat itu satu darah ini satnya kan sendiri ini sendiri mana bisa satu darahnya dua kok hakikatnya dua biarpun sama tapi dua nah kalau Yesus dengan Bapak hakikatnya sama dan satu mana bisa di diusahkan siapa ini gak cocok jadi kursi itu dengan kursi itu hakikatnya dua sama memang tapi dua dua sama tapi dua nah Bapak dengan anak hakikatnya sama satu teman abur juga satu jadi beda sama sama satunya satunya itu yang membedakan gak ada lain yang seperti itu ya cuma Allah kalau barang apa saja orang barang mereka gak ada yang bisa seperti itu dua barang ya dua hakikat dua pribadi ya dua hakikat nah tapi Yesus dengan Bapak dua pribadi satu hakikat nah itu itu lah royakat gak mungkin gak mungkin ngerti sekarang karena makanya nanti kita ngerti itu saya jadi saya ingin tahu how gitu ya nanti siapa gak bisa ngerti sebagaimana kita ngerti ini gimana itu ya 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 kalau saya masih bingung itu Pak tadi dikatakan bahwa Yesus itu bukan Bapak ya terus Pak Gigi kan ngomong Yesus itu anak alam jadi dia itu alam ya terus lihatlah Bapak itu bukanlah anak itu Bapak kalau pikirannya saya gitu Allah Allah gak harus Bapak ya Bapak adalah Allah ya kita gak bisa bilang Allah adalah Bapak gak boleh dibalik sama si binatang semut adalah binatang kita gak bisa balik binatang adalah semut nah binatang belum tentu semut bisa kecoa bisa tikus nah ini juga mengatakan Bapak adalah Allah bener Bapak adalah Allah tapi pada waktu itu balik Allah adalah Bapak oh nanti gak bisa Allah adalah Bapak belum tentu karena Allah bisa adalah Yesus bisa adalah roh kudus nah Yesus sama kita ngapakan Yesus adalah Allah bener tapi kita gak boleh mengatakan Allah adalah Yesus Allah itu ya ya kalau saya ya orang seringkali bingung istilah Tuhan dan istilah Allah dan kalau saudara melihat dalam film-film bahasa Inggris dan sebagainya waktu ditranslate dikasih teks ya disana disebut God kalau dalam Alkitab kita kita bandingkan Inggris dan Indonesia God ditranslakan Allah kecuali Alkitabnya Yahwehisme yang gak mau pakai kata Allah yang mau ya God ditranslakan Allah tapi kalau saudara melihat film-film mereka hampir gak pernah terjemahkan God sebagai Allah God terjemahkan Tuhan dalam Indonesia nya padahal Tuhan itu terjemahkan dari Lord kalau God itu Lord God itu Tuhan lalu Lord itu apa sama-sama Tuhan gak masuk akal orang potku Thomas mengakui my God and my Lord lalu itu terjemahkan apa Tuhanku dan Tuhanku kan lucu jadi God itu harus ditranslakan Allah sekarang apa bedanya God dan Lord Allah dan Tuhan kalau bagi saya ya Tuhan itu kedudukan Jabata saya pendeta Jokowi presiden dia Tuhan itu kedudukan tertinggi dimanapun Tuhan nah kalau God atau Allah bagi saya itu dalam tanda petik jenis makhluk mengatakan jenis makhluk untuk Allah ini gak cocok ya makhluk itu creature ya kereja kadang-kadang dia diciptakan gak cocok tapi kita gak punya kata untuk itu makanya saya bilang dalam tanda petik jenis makhluk Mopi Black itu jenis makhluknya anjing ya kalau Mikael Gabriel jenis makhluknya Malaikat kereja kereja jenis makhluknya manusia dia jenis makhluknya itu Allah makanya ada kata-kata aku adalah Allah bukan manusia sama-sama jenis makhluk jenis makhluk ini Allah bukan manusia jadi jenis makhluk nah kalau jenis makhluk maka enak saudara anaknya anjing apa anjing anaknya orang apa orang Malaikat gak bisa punya anak jika gak bisa gunakan itu tapi anak anjing anjing anak kucing kucing anak monyet monyet anak orang orang anak Allah karena Allah itu jenis makhluk anak dari makhluk Allah itu juga mesti Allah anak dari makhluk anjing mesti anjing jadi bagi saya Allah itu jenis makhluknya dia cuma ya dia cuma ada satu jenis makhluk yang seperti itu tapi yang jelas Allah pasti berbeda dengan Tuhan tapi gak bisa terima nah kalau saudara berdebat dengan orang Islam pada waktu mereka mengatakan Yesus gak pernah mengatakan dia Tuhan maksudnya Yesus gak pernah mengatakan dia Allah ya jadi bukan Tuhan tapi biasanya kalau dia ngomong itu kamu ngomong Tuhan kamu tak jawab yang Tuhan Yohanes 13 ayat 13 dan 14 tak tunjuk no jelas sekali bahwa Yesus memang mengklaim diri sebagai Tuhan karena Tuhan ada ya ayat 13 10 bengong 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 gak bengong kamu nyambut guru lah Tuhan dan katanya itu tepat memang akulah guru lah Tuhan jadi kalau Yesus memang Allah guru dia Tuhan dia ada kata yang explicit ada sudah kalau Allah tidak ada jadi Tuhan itu jabatan nah kalau Allah itu jenis makhluk itu bagi saya jadi kalau saya saya jabatannya pendeta jenis makhluknya manusia Jokowi jabatannya presiden jenis makhluknya sama dengan saya manusia Mikael jenis makhluknya malaikat jabatannya dia penghulu malaikat alas bahasa Inggrisnya Allah ini jenis makhluknya Allah jabatannya apa Tuhan ini kan bukan cuma substansi ya ini kan pribadi ya bapak anak dan doang pribadi pribadi jelas sangat bisa punya kedudukan bukan substansinya yang dibicarakan tapi pribadinya ya memang pengertian maju bertahap ya kita nggak bisa langsung ngerti semua tapi ikuti ini terus nanti kita akan maju dalam pengertian pokoknya memang jangan takut untuk tanya 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 jadi lebih baik memang pelajarnya tidak saya berikan full 2 jam lalu nggak ada tanya-tanya jawab nanti bingung nggak bisa tanya ya kalau saya berikan tanya-tanya jam minggu depannya nanti sudah lupa yang mau ditanya kenapa jadi jadi mungkin lebih baik memang saya berikan paling banyak 1 jam setengah dengan waktu tanya-tanya sedikitnya itu setengah jam dan tanyalah tanya-tanya karena saya merasa nggak ada gunanya saya ngajar kalau saya nggak ngerti lalu diam saja tanpa tanya-tanya kan ya ada pendeta-pendeta yang ditanya dia malu nggak bisa jawab lalu nggak seneng dengan pertanyaan bundel dan pakai kaya saya kalau ditanya dan saya nggak tahu saya bilang nggak tahu lari dan saya akan usahakan untuk cari tahu tapi kalau eh saya tahu ya tidak saya jawab apa adanya seperti yang saya tahu saya tidak akan lari dari pertanyaan dan saya senang malam tanya pengorban yang nggak senang ditanya itu biasanya juga nggak bakal maju dengan dia ditanya dia akan terpaksa mencari jawab pada waktu pertanyaannya dia nggak bisa jawab nah dia akan cari nah maju 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 tapi kalau nggak pernah berani tanya jawab ya akhirnya dia nggak belajar juga jadi kayak minggu lalu Ronnie tanya itu terus terang pertanyaan Ronnie minggu lalu nggak terjuga oleh saya nanti agak kaget untuk tanya kemudian saya pikir lagi saya pikir-pikir ya memang terus terang menerti total nggak bisa karena kita nggak tahu keas dan ranti gimana tapi saya tahu menjadi sempurna pengertian kita pasti jauh dengan sekarang memang nggak terbuka menjadi tak terbatas tapi tetap tahu dari sekarang dan Allah bisa memberikan kita menerti dia sebagaimana dia mengerti orangnya ya memang tetap ada batasnya ya tapi ini pembicaraan yang Romi ya ya sempat ada kata-kata kita nantinya akan menjadi sempurna kita akan apa? menjadi sempurna ya ini saya bertanya sempurna itu apa? seperti pada waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dengan dosa eh apa seperti itu? nggak sudah pasti nggak Adam dan Hawa itu tidak sempurna waktu pertama dicipta sebelum dia jatuh dengan dosa dia nggak dicipta kekal sudah nggak dia akan dicipta dengan syarat ya jangan makan buang pada saat kamu makan lo akan mati semua menafsir boleh dikatakan menganggap ini masa probation masa percobaan itu ya kita nggak tahu masa percobanya berapa lama Allah tahu pasti ya seandainya Adam dan Hawa itu lulus masa percobaan dia makan terus maka dia mendapatkan hidup kekal saat itu dia belum punya hidup kekal hidupnya dia hidup bersyarat kalau punya hidup kekal nggak bisa hilang tapi dia bisa engkau makan engkau mati itu syaratnya nggak makan hidup terus bersyarat berarti nah kalau dia lulus masa itu dia betul-betul mendapat hidup kekal sebetulnya Adam pada saat belum jatuh itu dibandingkan kita yang sudah sungguh-sungguh berdekis kita ini keadaannya lebih tinggi statusnya kita sudah punya hidup kekal yang percaya Yesus dapat hidup kekal kita nggak bisa mati saya nggak percaya teologi armenian kalau bisa kehilangan iman bisa mati dan bisa binasa ngomong kosong bagi saya kita punya hidup kekal itu nggak bisa mati selamanya Adam hidup bersyarat kita hidup kekal lah kita yang sekarang saja belum disempurnakan ternyata tingkatnya lebih tinggi dari Adam apalagi pada waktu Allah mati kita disempurnakan sempurna itu dalam arti nggak bisa jatuh lagi dalam dosa nggak bisa menderita nggak bisa apa ya nggak bisa apa nggak bisa mati nggak bisa menderita nggak bisa jatuh dalam dosa nggak bisa punya kelemahan itu sempurna yang bukan sempurna seperti Allah yang kemudian seperti itu saya kira tidak memungkinkan saya kira tapi tetap kempurna nggak bisa jatuh dalam dosa dan baginya itu sudah tidak ada lagi kalau Adam bisa Adam nggak sempurna jadi salah mengatakan Adam itu sempurna salah Adam suci ya tapi sempurna nggak hidup kekal dia belum punya seandainya lulus dia mendapatkan tapi dia nggak lulus dia justru binasa memang diselamatkan seandainya Adam diselamatkan dia diselamatkan karena penembusan Kristus Alkitab tidak mengatakan apa-apa tentang keselamatan asab dan dawah ya jadi kalau saya ditanya Adam dan dawah sama apa enggak nggak tahu nanti aja rindu surga kamu masuk cari orang medot dan laki yang nggak punya udel karena apa nggak punya udel mereka nggak pernah dilahirkan kok mana bisa ada udelnya jadi kalau ada orang laki atau perempuan yang nggak punya udel itu pasti Adam dan dawah ya jadi saya nggak tahu kalau saya ditanya Adam dan masuk surga nggak tahu Alkitab tidak bilang ngapain saya spekulasi lu masuk masuk masa manusia pertama masuk surga masuk neraka lu apa nggak harus masuk surga kok nggak harus masuk surga nggak boleh masuk neraka apa alas tanyanya kalau manusia pertama nggak ada alasan itu jadi Alkitab tidak ngomong saya bilang saya tidak tahu titik dan itu sesuatu yang tidak bisa dicari tahu sudah pasti tidak ada cari mendam nggak bakal tahu jadi kalau itu saya nggak tahu dan saya tidak akan cari karena saya tahu tidak dicari-cari ada hal-hal yang kita jangan pasti tahu itu memang tidak dijelaskan Alkitab kalau kita ingin tahu sesuatu yang bisa diketahui pada Alkitab itu sesuatu yang tidak bisa diketahui ini georesiti yang buruk dan kayak orang yang gangguan nggak punya kerjaan cuma menghabiskan waktu tenaga pikiran tidak ada gunanya di surga nanti kita ya apa sekarang saya umur 62 jalan 63 nanti di sana saya umur 16 atau 17 bayi umur 2 bulan nggak tahu belum masuk sudah tidak ada saya tidak sama tahu ya nggak merupakan saya sekarang nggak bakal bisa tahu saudara nggak ada penjelasan itu sama sekali nggak ada yang jelas tubuh kebangkitan tubuh kebangkitan ya umur berapa? nggak tahu nah bayi mati sih bayi terus dia masuk ke surga nanti tubuhnya kayak bayi nggak tahu juga tapi rasanya yang nggak tapi nggak tahu umur berapa? umur 17 hanya karena kita sekarang menganggap 17 itu paling sweet makanya sweet 17 nggak berarti nanti masuk surga itu semua umur 17 saya nggak tahu berapa nggak ada penjelasan apapun dari Alkitab ya tapi kalau tanya-tanya yang memang seperti itu tunggal ya nanti saya tanya ada hal yang memang saya nggak bisa jawab kan saya tahu nggak ada jawabannya ada hal yang bisa saya jawab tidak apa tanyalah nggak usah takut merasa dianggap bodoh atau apa nggak ada yang menganggap berpikir pokoknya saya terbuka dan saya lebih seneng lebih banyak orang banyak cuma jangan tanya yang lucu yang jauh-jauh ya orangnya pergi ke pelajarannya jauh lebih jadi pada saat sedang mendengar catat kalau lu coba diingat nanti lupa oh ngomong gini ini tanya ini tanya makalah nggak usah dicatat saudara makalahnya nanti saya bisa berikan kalau ada yang baru itu atau saudara edi mungkin saya belum punya WA nya beri saya WA nya nanti setiap makalahnya tak berikan tapi repotnya pakai WA itu garis bawah dan sebagainya itu nggak ada semua ya begitu masuk WA hilang semua ada warna atau apa ini semua hilang ya nah tapi makalah ini saya masukkan juga ke Facebook dan saya masukkan dalam bentuk word kalau dimasukkan biasa saya masukkan juga itu hilang semua juga tanda tanda ya warna tapi saya masukkan juga dalam bentuk file file word saudara bisa download dari Facebook ya jadi kalau mau itu main Facebook dan grup Golgotha ministry akun saya ada dua bodi asali yang warna yang pakai hem warna merah dan yang kedua bodi asali yang pakai hem eh pakai kaos warna biru bodi asali yang lain bukan saya teman-teman 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 saya tidak tahu jadi kalau mau makalah dalam bentuk seperti ini ada warna-warna dan bagainya mahirnya Facebook itu saya posting oke oke ya saya mau nanyakan istilah 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 atau penulisan-penulisan ada istilah Adonai Elohim dan Yahweh kemudian penulisan itu ada yang guru besar semua lalu ada yang seperti bejaan biasa ya bedanya dimana dalam PL saja ya ada yang guru besar semua itu ya jadi T, U, H, N huruf besar semua itu berasal dari kata Ibrani Yahweh atau sebetulnya Y, H, W, H ya kadang-kadang dibaca Yehova kadang-kadang dibaca Yahweh kita tidak tahu pasti pembacaannya Y, H, W, H bahasa Ibrani tidak punya huruf hidup semua huruf mati kalau Tuhan hanya T-nya yang huruf besar itu biasanya berasal dari kata Adonai itu dalam PL ya saya bicara PL ya nah kadang-kadang kata Allah itu keluar dalam semua huruf besar nah biasanya kalau kata Allah semua huruf besar didahului oleh kata Tuhan hanya T-nya huruf besar dan itu berasal dari kata Adonai Yahweh supaya tidak muncul Tuhan Tuhan maka disebut Tuhan Allah alatnya diketikan semua ini menterjemahkan Yahweh tadi nah itu perjanjian lama dalam perjanjian baru tidak ada huruf besar semua itu tidak ada kata Tuhan dari kurios biasanya hampir semua dan kata Allah dari Theos kalau perjanjian lama ada El Eloah Elohim tiga kata itu bisa diterjemahkan Allah Elohim untuk bentuk jamak El oh bahkan 4 El Elim Elim itu bentuk jamaknya Eloah bentuk tunggal Elohim bentuk jamaknya itu itu Allah semua tapi kata Elohim biarkan bentuk jamak sering digunakan untuk menunjukkan Allah yang tunggal ini kata Elohim itu itu tidak ada hubungannya dengan doktrin Allah Tertunggal itu nama-nama Allah atau lebih pada Yahwehisme cocok tapi untuk doktrin Tertunggal itu tidak ada hubungannya hubungannya oke masih ada ini hampir setengah 10 saya kira harus kita tutup daripada orang-orang tertentu tidak bisa pulang nanti kita berdoa Bapak di surga terimakasih Kocer Tairi Bing berkati sepanjang pelajaran berserta dengan tanya-jawabnya Tuhan engkau kiranya menolong sehingga pengertian terbatas kami ini bisa mengerti semaksimal mungkin doktrin yang begitu sukar biarlah melalui makalah kami bisa lebih mengerti lagi dan melalui pelajaran-pelajaran yang akan datang bimbing tolong hamamu dalam persiapan dalam penulisan dalam penyampaian kami dalam hadir dalam mengerti sehingga hari demi hari kami ditambah pengertian kami berkenaan dengan doktrin Allah Tertunggal dan bisa mencapai pengertian maksimal yang engkau kehendaki yang engkau memang memberikan di dalam orang kita kami tidak mungkin mengerti sempurna tetapi kami hanya ingin mengerti secara maksimal sebagaimana yang engkau kehendaki dan berkati supaya ini bisa juga kami gunakan untuk mengajar orang lain dan terkadang pulang Tuhan sampai kami tiba di rumah selamat dalam nama Yesus kami berdoa amin jadi kalau saudara ada yang mau selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati